Dengan baik, anggota kamar dagang, Tuan Zuo Kiyu. Mendengar Wen Liang Zhu berkata demikian, Luoping tiba-tiba teringat pada seseorang, yaitu Tuan Zuo Kiyu yang diatemui di hutan kabut jurang. Apakah dia anggota keluarga Zuo Kiyu? Tapi Tuan Zuo Kiyu itu bukanlah ahli pemurnian, tapi ahli formasi. Luoping ragu, mungkinkah pihak lain tersebut bukan anggota keluarga Zuo Kiyu, tetapi hanya memiliki nama keluarga yang sama. Sambil mengangkat bahunya, Luoping tidak memikirkannya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Paman Beladiri, bagaimana kamu mengetahui hal-hal ini? Bukankah kamu bilang hanya sedikit orang yang tahu? Sen ketiba-tiba bertanya dengan aneh, karena menurutnya, Paman Beladiri baru berada di tahap awal jiwa baru lahir, bagaimana dia bisa mengetahui rahasia ini? Haha, bocah nakal, Paman Beladiri akan memberitahumu, inilah manfaat Paman Beladirimu menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka. Semakin banyak teman yang kamu miliki, semakin banyak kamu tahu. Tentu saja, ada seorang guru di antara tiga orang. Wen Liangzhu berkata seolah sedang pamer. Ketika Sen Kedan Tingkin mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah dan mereka segera minum teh. Tampaknya mereka muat dengan hotbah Wen Liangzhu. Luoping, sebaliknya, masih setuju dengan pernyataan Wen Liangzhu. Hanya orang yang pernah bersentuhan dengan segala macam hal yang dapat memahami dan mempelajari berbagai hal baru, ini adalah bagian dari pengalaman. Selanjutnya, Luoping dan tiga lainnya terus berkomunikasi di aula. Tehnya telah diganti beberapa kali, tetapi mereka tidak melihat Zuokiwi kembali, mereka semua merasa ada yang tidak beres. Di ruang rahasia bawah tanah yang luas, ada bola kristal bundar besar di sudut, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi ruang rahasia seolah-olah saat itu siang hari. Di tengah ruang rahasia, lima sosok disusun berjajar, duduk bersila di tanah. Wajah semua orang terlihat sangat pucat, dan ada beberapa batu roh dan botol kecil di depan mereka. Salah satu dari mereka berhenti mengedarkan kinya dan mengambil botol kecil di depannya. Dia menuangkan beberapa pil dan menelannya. Kemudian, seperti empat orang lainnya, dia terus mengedarkan kinya dan menyembuhkan dirinya sendiri. Di luar ruang rahasia, Zuokiwi dan Xiaoyuan mondar mandir dengan cemas dengan ekspresi khawatir. Zuokiwi bahkan sudah mondar mandir berkali-kali. Adik, tenanglah. Berjalan bola balik seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik menunggu dengan sabar hingga guru dan yang lainnya pulih. Ketika Xiaoyuan melihat ekspresi Zuokiwi, dia menasihatinya dengan hati-hati. Sebenarnya dia juga sangat khawatir, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Kakak senior, bagaimana menurutmu aku bisa tenang? Tidakkah kamu mendengar paman yang berkata bahwa ayahku, paman ketigaku, kakekku, paman tertuaku, dan paman keempatku semuanya terluka parah? Akhir-akhir ini, mereka punya menghabiskan banyak waktu untuk memulihkan diri, tapi tidak ada efek sama sekali. Mereka sekarang menjadi pilar kastil Suokiyu. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada mereka, apa yang akan terjadi pada kastil Suokiyu? Meski masalah ini sekarang tersembunyi, tidak ada tembok yang bisa dirahasiakan. Jika sekte pilar mengetahui hal ini, mereka pasti akan mengambil tindakan secara diam-diam. Suokiyu jelas sedikit gelisah. Dia tidak hanya mengkhawatirkan keselamatan kerabatnya, tetapi dia juga khawatir sekte pilar akan merusak kastil Suokiyu. Adik junior, bukankah kamu terlalu khawatir? Bahkan jika sekte pilar tahu bahwa guru dan yang lainnya terluka parah, apakah mereka punya nyali untuk mengambil tindakan terhadap kita? Apakah mereka tidak takut ditindas oleh tiga kamar dagang besar? Si Ayuhan berkata dengan nada meremehkan. Dia tidak percaya bahwa sekte pilar akan berani melakukannya. Jika berani, mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Kakak senior, kamu terlalu percaya diri. Sekte pilar telah lama mengincar klan kita dengan tamak. Alasan mengapa mereka tidak mengambil tindakan apapun bukan hanya karena ketiga pamanku adalah penguasa dari tiga kamar dagang, tapi juga karena mereka takut dengan budidaya kakek dan ayah saya. Jika sekte pilar benar-benar mengetahui bahwa ayahku dan yang lainnya terluka parah, bahkan jika mereka tidak mengambil tindakan sendiri, mereka akan menyewa pembunuh untuk melakukannya. Hanya dengan membahas miklan kita, sekte pilar dapat benar-benar merasa nyaman. Meskipun Zuokiyu gelisah, dia masih bisa menganalisis situasi dengan tertib. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh emosinya. Setelah mendengar kata-katanya, si Ayuhan juga bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, dia berbicara lagi. Adik junior, meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, guru dan yang lainnya baru saja terluka selama beberapa hari. Saya percaya bahwa sekte pilar tidak akan mengetahui hal ini begitu cepat. Selama kita segera memikirkan cara untuk obati luka guru dan yang lainnya, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Kakak senior, apakah menurutmu aku belum memikirkan hal ini? Bahkan dengan kultifasi kakek, dia masih perlu menghabiskan banyak waktu untuk merawat lukanya setiap hari. Apakah menurutmu lukanya dapat disembuhkan dengan mudah? Kecuali kita bisa mendapatkan pil tingkat 8 atau lebih tinggi. Namun, pil tingkat 8 yang diturunkan di klan kami telah habis beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu, situasi saat ini sangat sulit untuk dipilih. Jika kita membeli pil tingkat 8 sekarang, itu akan dengan mudah menarik perhatian sekte pilar. Sampai saat ini, saya belum memikirkan solusi yang baik, itulah sebabnya saya begitu khawatir dan jengkel. Zuo Kiwi melihat ke pintu ruang rahasia yang tertutup rapat. Wajahnya penuh kekhawatiran. Meskipun keluarga Zuo Kiwi selalu mengabaikan urusan sekte dan tidak pernah memiliki ambisi apapun, sekte pilar selalu mengkhawatirkan mereka. Tidak mengherankan jika faktor yang tidak dapat dikendalikan muncul di wilayah hukum mereka sendiri. Tidak peduli sekte manapun, mereka pasti memiliki kekhawatiran. Terlebih lagi, pengaruh dan kekuatan keluarga Zuo Kiwi tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan sekte pilar. Adik junior, menurutku kita harus menunggu sampai guru dan yang lainnya sembuh. Lalu kita bisa berdiskusi bagaimana menangani ini bersama-sama. Mungkin guru dan yang lainnya sudah memikirkan tindakan balasan. Kata Xia Yuhan. Mendengar ini, Zuo Kiwi hanya bisa menganggupkan kepalanya. Mereka berdua menunggu di luar ruang rahasia selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa. Akhirnya, pintu ruang rahasia terbuka dan lima orang di dalamnya keluar. Ayah, kakek, paman agung, paman keempat, paman ketiga, kalian semua kehabisan tenaga. Begitu kelima orang itu keluar, Zuo Kiwi buru-buru melangkah maju dan berteriak. Dia berjalan ke samping seorang pria parubaya dan memegang lengannya dengan wajah penuh kekhawatiran. Murid menyapa guru dan sesepuh sekte. Xia Yuhan juga menyapa mereka. Melihat hal tersebut, wajah kelima orang itu menunjukkan ekspresi bahagia. Pria parubaya yang dipegang oleh Zuo Kiwi tertawa dan berkata, Yier, kenapa kamu kembali? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin mengalami lebih banyak pengalaman untuk jangka waktu tertentu? Ya, keponakan tertua, kamu baru setahun keluar. Kenapa kamu kembali begitu cepat? Kata pria lain yang relatif muda. Orang ini adalah paman ketiga Zuo Kiwi. Namanya Zuo Kiwi-fei Han. Pria parubaya yang digendong oleh Zuo Kiwi adalah ayahnya, Zuo Kiwi-fei Yao. Kedua bersaudara itu terlihat agak mirip. Ayah, paman ketiga, apakah kamu tidak ingin Yier pulang? Lalu Yier akan pergi. Zuo Kiwi berbalik dan hendak pergi. Ayahnya melihat ini dan dengan cepat berkata, Oke, kamu boleh pergi, tapi kamu tidak bisa membawa Haner bersamamu. Zuo Kiwi mendengar ini dan segera berhenti. Dia berbalik dan berkata, Ayah, ayah tahu bahwa saya sengaja mengatakannya. Mengapa ayah menganggapnya serius? Tentu saja aku tahu kamu bercanda. Hanya Haner yang bisa menahan amarahmu. Jika kamu terus seperti ini, bagaimana kamu bisa menemukan pendamping Tao? Pria parubaya itu berkata dengan wajah serius. Ekspresi Xia Yuhan berubah saat mendengar ini. Matanya bahkan menatap Zuo Kiwi tanpa terasa. Ayah, kamu melakukan ini lagi. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan benar-benar pergi. Zuo Kiwi, yang mandiri di luar, masih menunjukkan sisi gadis kecilnya di depan ayahnya, meskipun usianya lebih dari seribu tahun. Haha. Semua orang tertawa ketika mendengar ini. Setelah beberapa saat, Zuo Kiwi bertanya, Ayah, bagaimana kalian semua bisa terluka begitu parah? Mendengar ini, pria parubaya itu memandang yang lain dan menghela nafas. Masalah ini sangat penting. Kami tidak ingin memberi tahu Anda, tetapi karena Anda sudah kembali sekarang dan mengetahui tentang masalah ini, saya akan memberi tahu Anda. Alasan mengapa kita terluka parah sebenarnya karena harta karun yang langka. Harta langka ini ada hubungannya dengan Istana Suci Asal Pertama yang menghilang seratus ribu tahun yang lalu. Istana Suci Asal Pertama Zuo Kiwi dan Xia Yu Han terkejut Stewartian, apakah Daois Zuo Kiyu sedang dalam masalah? Apakah Anda memerlukan bantuan kami? Wen Liang Zhu bertanya pada lelaki tua di sampingnya. Setelah memberi tahu Zuo Kiwi dan Xia Yu Han tentang cedera Zuo Kiwi dan yang lainnya, pengurus Yan kembali ke Aula untuk menghibur Luoping dan yang lainnya. Setelah pengurus Yan dan Luoping serta yang lainnya saling mengenal dan mengobrol sebentar, Wen Liang Zhu mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Zuo Kiwi masih belum kembali. Terima kasih atas kebaikan Anda, Daois Wen. Nona muda saya tidak mendapat masalah dan akan segera kembali. Pramugara Yan berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk bertanya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu, kata Wen Liang Zhu. Tentu saja, tentu saja. Jawab Pramugara Yan. Hahaha, selamat datang di kastil Zuo Kiwi. Mohon maafkan kami atas kelalaian apapun. Pada saat ini, terdengar suara tawa yang hangat. Beberapa sosok keluar dari Aula belakang. Selain Zuo Kiwi dan Xia Yu Han, ada juga dua pria parubaya yang tidak dikenalnya. Luoping dan yang lainnya berdiri. Mereka samar-samar menebak identitas pendatang baru itu. Tentu saja, mereka tidak boleh bersikap kasar. Bagaimanapun, prestise kastil Zuo Kiwi sungguh luar biasa. Tau Iswen, Lao Dao Yow, ini ayahku, kepala keluarga Zuo Kiwi. Ini paman ketigaku. Zuo Kiwi berinisiatif memperkenalkan identitas kedua pria parubaya tersebut agar situasi tidak menjadi canggung. Kelompok Luoping yang beranggotakan empat orang buru-buru berkata ketika mereka mendengar ini, Salam, Senior. Zuo Kiwi-fei Yao memandang Luoping dan yang lainnya dan berkata, Karena kalian semua adalah teman Yier, jangan terlalu sopan. Silakan duduk. Zuo Kiwi-fei Yao duduk di kursi utama, Zuo Kiwi-fei Han duduk di sampingnya, Zuo Kiwi dan Xia Yu Han turun dan duduk bersama Luoping dan yang lainnya. Setelah duduk, Luoping dengan jelas merasakan Zuo Kiwi-fei Yao dan Zuo Kiwi-fei Han terus-menerus menatapnya. Terlebih lagi, dua kekuatan yang tak tertahankan melanda dirinya. Luoping tahu bahwa mereka sedang menyelidikinya. Dia hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan berusaha tetap tenang. Untungnya, kekuatan tersebut baru saja menyapu dirinya dan tidak bertahan terlalu lama. Aku Zuo Kiwi-fei Yao. Ini saudara ketigaku, Zuo Kiwi-fei Han. Yier baru saja memberitahuku tentang situasimu. 312. Ini seharusnya murid dari Sekte Roh Vital, Wenliangsu, kan? Saya juga pernah mendengar tentang budaya Sekte Anda. Ini sangat positif dan layak untuk dipromosikan, kata Zuo Kiwi-fei Yao. Batuk, Senior, tolong jangan menertawakan kami. Sekte kami hanya melaksanakan keinginan besar pendiri kami, yaitu menjadikan Sekte Konfusianisme Abadi sebagai jalan maju. Selama masih ada satu orang di Sekte kami, kami tidak akan pernah melupakan budaya Sekte ini. Wenliangsu berkata dengan rendah hati. Di depan Zuo Kiwi-fei Yao dan Li Sang, dia hanyalah seorang junior. Meskipun dia tidak mengetahui tingkat kultifasi spesifik mereka, dari aura mereka dan fakta bahwa mereka adalah senior Zuo Kiwi, dia tahu bahwa tingkat kultifasi mereka pasti berada di atas tahap jiwa primordial. Mem, kemauanmu kuat. Bagus sekali. Zuo Kiwi-fei Yao memuji, lalu melihat ke arah Luoping dan berkata, adik laki-laki ini seharusnya adalah Luoping. Saya mendengar dari Li Sang bahwa meskipun tingkat kultifasi Anda hanya pada tahap awal dari ramuan emas, kekuatan pertempuran Anda telah melampaui tahap tengah tahap jiwa baru lahir. Sekarang setelah saya melihat Anda, Anda memang luar biasa dan telah menyembunyikan kekuatan Anda dengan baik. Senior, kamu menyanjungku. Junior ini kebetulan mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja, yang memungkinkanku untuk memiliki kekuatanku saat ini. Berdasarkan status senior, kamu pasti telah melihat banyak kultifator seperti aku. Junior ini tidak memiliki apapun yang bisa dibanggakan. Luoping tidak menyangkal apa yang dikatakan pihak lain. Jika dia melakukannya, itu hanya akan membuatnya tampak bodoh. Namun, kata-katanya hanya menyanjung pihak lain, dan kemudian dia merendahkan dirinya, yang membuat pihak lain sangat puas. Zuo Kiyu Feiyo mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Haha, kamu tidak perlu begitu rendah hati, teman muda Luo. Dengan bakat kultifasimu, kamu pasti salah satu yang terbaik di antara semua orang yang pernah kutemui. Bahkan Han, R masih kurang dibandingkan denganmu. Saat Zuo Kiyu berbicara, dia melirik Xia Yuhan. Ekspresi Xia Yuhan sedingin biasanya. Hal ini membuat Zuo Kiyu merasa sedikit tidak berdaya. Juga, menurut Yier, teman kecil Luo bukanlah seorang kultifator dari wilayah utara kita, tetapi dari wilayah barat laut. Kamu berasal dari sekte mana? Apa peringkat sekte tersebut? Feiyo dari Zuo Kiyu terus bertanya. Luo Ping sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Zuo Kiyu menanyakan pertanyaan seperti itu, tapi dia tidak menyembunyikannya dan menjawab langsung. Junior ini adalah murid dari sekte Kongming. Sekte Kongming adalah sekte kelas 3. Oh, jadi itu hanya sekte kelas 3. Teman kecil Luo, bukankah menurutmu dengan bakat kultifasimu, tinggal di sekte kelas 3 adalah hal yang sia-sia. Mendengar kata-kata Zuo Kiyu, ekspresi Luo Ping berubah. Dia sedikit muak dengan nada dan maksud pihak lain. Awalnya, Luo Ping menganggapnya sebagai senior. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Tiba-tiba, kesan baik yang dimiliki Luo Ping terhadap dirinya hilang. Dia bahkan merasa sedikit berkonflik. Senior, kamu pasti bercanda. Junior ini baru berada pada tahap awal dari ramuan emas. Apa yang perlu dibicarakan? Bahkan jika itu adalah sekte kelas 3, itu tidak boleh dianggap remeh, kan? Luo Ping bertanya dengan nada tidak ramah. Semua orang bisa merasakan ketidakpuasan dalam kata-katanya. Zuo Kiyu hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Fei Yao dari Zuo Kiyu. Fei Yao dari Zuo Kiyu memandang Luo Ping dengan dingin dan berkata dengan nada mendominasi, apakah kamu dapat dipandang rendah atau tidak tidak ditentukan oleh kata-kata. Itu tergantung pada kekuatan. Tanpa kekuatan, siapa yang akan meremehkanmu? Sejujurnya, saya tidak menganggap serius sekte kelas 3 karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk membuat saya menganggapnya serius. Meskipun klan kami tidak peduli dengan urusan luar, kekuatan kami jelas tidak lebih lemah dari sekte kedua sekte kelas. Jika teman kecil Luo tertarik, kamu dapat bergabung dengan klan kami dan menjadi tetua tamu. Sebagai asisten Haner, kondisi kultivasi di sini pasti jauh lebih baik daripada sekte Kong Mingmu. Bagaimana menurutmu, teman kecil Luo? Meskipun kata-kata Fei Yao dari Zhuokyu sangat masuk akal, itu tetap membuat Luo Ping merasa tidak nyaman. Bahkan Wen Liang Zhu dan dua orang lainnya merasa tidak puas. Karena Zhuokyu Fei Yao telah merendahkan sekte kelas 3 hingga menjadi tidak berharga, bukankah sekte kelas 4 mereka akan lebih malu? Wen Liang Zhu dan dua orang lainnya tidak berani mengatakan apapun, tetapi diam-diam mereka sudah memberontak di dalam hati. Kekuatan ditingkatkan selangkah demi selangkah. Saya tidak percaya keluarga Zhuokyu memiliki kekuatan seperti ini pada awalnya. Karena keluarga Zhuokyu mampu berkembang hingga skala kekuatan ini, menurut Anda mengapa klan kita tidak dapat mencapai kekuatan seperti ini? Terima kasih atas kebaikan Anda, senior. Namun, saya memiliki perasaan yang mendalam terhadap sekte Kong Ming, jadi saya tidak akan dengan mudah bergabung dengan kekuatan lain. Maaf telah mengecewakan Anda. Pidato Luo Ping yang berapi-api membuat Wen Liang Zhu dan dua orang lainnya merasa sangat mendominasi. Namun, Zhuokyu Yi dan Xia Yuhan sedikit khawatir. Mereka tahu betul sifat Zhuokyu. Dia benci kalau orang-orang menentangnya. Melihat wajah Zhuokyu menjadi pucat, Zhuokyu Yi buru-buru berkata, Ayah, bukankah Lao Daoyou adalah kualitas paling penting dalam diri seseorang yang paling kamu hargai? Jika Lao Daoyou tidak peduli dengan perasaan antar sekte dan bergabung dengan klan kami hanya karena kata-kata Anda, apakah Anda akan lega? Seorang anak perempuan paling mengenal ayahnya. Zhuokyu Yi memahami fakta bahwa persyaratan pertama ayahnya adalah menghargai hubungan dan kebenaran. Dia mengaitkan bantahan Luoping dengan fakta bahwa dia menghargai hubungan dengan sekte tersebut, berharap dapat meringankan kebencian ayahnya. Kakak, keponakan tertua benar. Aku tahu Luoping adalah orang yang sangat sentimental. Aku sangat menyukai anak ini, kamu tidak bisa menyakitinya. Fei Han dari Zhuokyu, yang selama ini diam, juga berdiri di sisi Zhuokyu Yi dan berbicara mewakili Luoping. Huff, kakak ketiga, kamu selalu membela Yer. Separuh emosinya disebabkan olehmu. Zhuokyu Fei Yao menegur saudara ketiganya begitu diam membuka mulut. Zhuokyu Fei Han tersenyum dan berkata, untung saja sifat keponakan tertua tidak seperti sifatmu. Kalau tidak, bahkan Haner pun tidak akan mau mengikutinya. Zhuokyu Yi merasa lega saat mendengar ini. Dari situasi saat ini, Luoping baik-baik saja. Dia menatap aman ketiganya dengan penuh rasa terima kasih, yang tersenyum penuh arti. Luoping, apakah kamu benar-benar tidak ingin bergabung dengan klan kami dan menjadi tetua tamu? Fei Yao dari Zhuokyu bertanya lagi. Saya tidak bersedia. Jawaban Luoping sangat sederhana. Hahaha, bagus. Kamu memang sentimental dan benar. Ketika kekuatan sektemu melebihi klan kami, ingatlah untuk memberitahuku. Dengan cara ini, aku bisa membuktikan bahwa kamu tidak membual. Meskipun Fei Yao dari Zhuokyu tidak mengikuti bantahan Luoping, kata-katanya masih sangat menghina. Dia bahkan mengejek Luoping, mengira dia sedang membual. Senior, jangan khawatir. Sekte Kongming pasti akan menjadi kekuatan sekte yang melampaui keluarga Zhuokyu. Jika saatnya tiba, saya pasti akan memberi tahu Anda. Bagaimanapun, sekte kami tidak akan meremehkan kekuatan lemah manapun. Luoping berkata sambil tersenyum. Meskipun nadanya sangat hormat, makna dibalik kata-katanya adalah sekakmat pihak lain. Hahaha, menarik. Fei Yao dari Zhuokyu, aku tidak menyangka bahwa kepala keluarga Zhuokyu yang bermartabat, penguasa benteng kastil Zhuokyu, akan dipandang rendah oleh seorang anak muda. Sungguh konyol. Suara mengejek tiba-tiba datang dari langit di atas kastil Zhuokyu dan dengan jelas terdengar di telinga semua orang di aula. Luoping sedikit bingung dan tidak tahu siapa orang ini. Tidak hanya Luoping dan Wenliang Zhu yang bingung, tetapi bahkan Fei Yao dari Zhuokyu dan yang lainnya pun terkejut dan bingung. Mereka terkejut karena orang ini muncul di dekat kastil Zhuokyu tanpa mereka sadari. Mereka bingung karena tidak mengetahui identitas orang tersebut. Mereka tidak mengetahui tujuannya dan sudah berapa lama dia berada di sini. Siapa kamu? Mengapa kamu menyelinap di sekitar kastil Zhuokyu? Apa yang kamu inginkan? Bagaimanapun, Fei Yao dari Zhuokyu adalah kepala keluarga. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk bangun dari keterkejutannya dan bertanya dengan nada dingin. Dia tidak tahu di mana orang tersebut berada, apalagi mengunci posisinya. Dia hanya bisa menanyakan pertanyaan itu pada kehampaan. Hahaha, aku selalu terbuka dan terbuka. Kenapa aku harus bersembunyi? Namaku Wen Ren Yee. Dalam kehampaan, suara Wen Ren Yee terdengar dari segala arah. Tidak mungkin menentukan posisinya. Apa, Wen Ren kamu? Pembunuh ke-6 dalam organisasi pembunuh nomor 1, Killer Alliance. Orang memanggilnya Wen Ren Yee. Mendengar nama ini, wajah Fei Yao Zhuokyu berubah drastis. Bahkan nadanya sedikit tidak wajar. Jelas sekali dia mengetahui nama Wen Ren Yee. Wen Ren kamu, saya tidak tahu siapa yang mampu membayar harga setinggi itu untuk mempekerjakan Anda menangani keluarga kami. Saat ini, suara lama datang dari belakang aula. Itu adalah pertanyaan yang sangat tidak bersahabat. Begitu suara itu turun, tiga sosok muncul di aula dan berdiri di depan Fei Yao milik Zhuokyu. Luoping memusatkan pandangannya dan menemukan bahwa ketiga orang itu adalah lelaki tua. Yang di tengah berambut putih dan berjanggut putih. Matanya penuh dengan perubahan kehidupan. Kerutan di sekitar sudut matanya seperti jurang yang kering. Orang tua di sebelah kiri itu sehat dan bugar. Rambut peraknya berkibar tertiup angin. Dia mengenakan jubah abu-abu, yang menunjukkan ketenangannya yang berlebihan. Pria di sebelah kanan itu kurus, seolah-olah dia bisa tertiup angin kapan saja. Namun, matanya seperti mata elang, yang membuat orang merasa ketakutan. Ayah, paman tertua, paman kedua, kenapa ayah ada di sini? Bukankah begitu? Fei Yao dari Zhuokyu tidak menyelesaikan kata-katanya karena dia tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa mereka terluka. Baru saja, ketiga lelaki tua itu sedang berlatih di ruang rahasia, berharap untuk menekan luka mereka sebanyak mungkin. Mereka tidak menyangka musuh yang kuat akan muncul di kastil Zhuokyu. Tidak masalah. Wenren Yee bukanlah seseorang yang bisa kamu dan kakakmu hadapi. Bawa Yee Erdan yang lainnya segera pergi. Serahkan tempat ini pada kami. Kata lelaki tua berambut putih di tengah dengan tenang. Nada suaranya seolah-olah dia sedang memesan Fei Yao dari Zhuokyu. Sikapnya tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Hahaha, karena aku di sini, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Sebagai seorang pembunuh, aku tidak akan mengungkapkan siapa yang mempekerjakanku. Namun, aku bisa bersikap lunak dan memberimu kematian yang cepat. Suara Wenren Yee terdengar lagi dari kehampaan. Itu luar biasa arogan dan dia tidak menaruh perhatian pada orang-orang di kastil Zhuokyu. Huh, Wenren Yee, kamu hanya berada di alam Dongsu Tengah. Bahkan jika kamu kuat, aku tidak percaya kamu bisa mengalahkan kami tiga bersaudara. Orang tua di sebelah kiri mendengus dingin. Meskipun Wenren Yee terkenal suka membunuh orang seperti angin, dia tidak khawatir sama sekali. Bai Zhuokyu berada di alam Dongsu Tengah. Xian Zhuokyu berada di alam Dongsu Awal. Cheng Zhuokyu berada di alam Dongsu Awal. Jika kalian bertiga bergabung, saya akan sedikit takut. Namun, saya menang aku tidak menganggapmu serius karena kamu tidak punya kekuatan untuk membuatku menganggapmu serius. 313 Di sisi lain, Luo Ping, Wenliang Zhu, dan yang lainnya telah duduk diam di sana sejak Wenren Yee muncul. Mereka dengan tenang mengamati perubahan situasi. Ketika mereka mendengar kata-kata Wenren Yee dan melihat ekspresi cemberut Zhuokyu Feiyao, mereka merasa agak senang. Namun, mereka sudah mengetahui situasi saat ini. Tujuan Wenren Yee sebagai seorang pembunuh adalah untuk berurusan dengan keluarga Zhuokyu. Dia ingin membunuh semua anggota keluarga Zhuokyu. Dari percakapan mereka, Luo Ping sudah tahu bahwa dia tidak bisa menghindari masalah ini. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, itu mustahil. Wenren Yee ingin semua orang di sini mati. Wenren Yee, kamu terlalu sombong. Apa kamu tidak tahu hubungan antara keluarga kita dan tiga kamar dagang utama? Selama kami menunda Anda untuk sementara waktu, tiga kamar dagang utama akan mengirim ahli untuk membunuh Anda. Zhuokyu berdiri di tengah. Saat ini, dia menyebutkan hubungan antara keluarga Zhuokyu dan tiga kamar dagang utama, dengan harapan dapat menakuti Wenren Yee. Bagaimanapun, mereka sekarang terluka parah. Mereka tidak ingin berkelahi. Namun, Wenren Yee adalah seorang pembunuh. Sejak dia datang, bagaimana dia bisa begitu mudah takut? Jika dia tidak memiliki keyakinan penuh, mengapa dia mengambil tindakan? Hahaha, karena lelaki tua ini siap membunuhmu, apa menurutmu kamu punya kesempatan untuk mengirim pesan? Katakan pada anak itu untuk tidak mencoba lagi. Seluruh kastil Zhuokyu telah disegel sepenuhnya. Jimat pemancar suara Anda tidak berguna. Terima saja kematianmu. Wenren Yee menunjuk Feihan dari Zhuokyu yang sedang mencoba mengirim pesan. Sejak kemunculan Wenren Yee, Feihan diam-diam mengirimkan pesan. Dia ingin menghubungi saudara-saudara lain dari tiga kamar dagang utama. Namun, dia sudah mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil. Pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Wenren Yee, mereka menyadari bahwa seluruh kastil Zhuokyu telah ditutup. Namun, kastil Zhuokyu mencakup area yang begitu luas. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menutupnya? Ketiga lelaki tua itu tidak mempercayainya. Mereka bertiga melepaskan di fine sense mereka dalam upaya untuk mengidentifikasi keaslian pesan tersebut. Rasa ilahi dari seorang tokoh dikdaya di tahap Dongsu dapat menempuh jarak setidaknya 100 ribu mil. Tidak sulit bagi mereka untuk memeriksa kastil Zhuokyu. Namun, ketika indera ilahi mereka mencapai tepi kastil Zhuokyu dan hendak terus meluas keluar, mereka semua terhalang oleh lapisan kekuatan tak kasat mata. Ketiganya mencoba beberapa kali tetapi tidak mampu menembus kekuatan ini. Ketiga lelaki tua itu saling memandang dan melihat keterkejutan mendalam dan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan di mata masing-masing. Sekarang, mereka benar-benar percaya bahwa seluruh kastil Zhuokyu telah ditutup. Apalagi metode penyegelannya sangat pintar. Mereka bahkan tidak bisa memperluas indera ilahi mereka, apalagi mengirim pesan melalui mantra pesan rahasia. Melihat perubahan ekspresi ketiga orang di kastil Zhuokyu, Luoping merasakan firasat buruk. Dia sedang memikirkan bagaimana cara bertahan hidup di tangan seorang pembunuh profesional di panggung Dongsu. Setelah memikirkannya lama, dia hanya bisa memikirkan satu kata, sulit. Namun, bukan berarti mereka tidak punya peluang. Selama Zhuokyu bai dan yang lainnya mampu membuat Wenren Ye sibuk dan mencegah perhatiannya teralihkan, Luoping merasa bahwa dia masih memiliki sedikit peluang untuk melarikan diri. Saat ini, hanya Luoping yang berani berpikir seperti ini. Tiga orang di kastil Wenliang Zhu hanya bisa menaruh seluruh harapan mereka pada keluarga Zhuokyu. Hanya jika keluarga Zhuokyu mengalahkan Wenren Ye barulah mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah keluarga Zhuokyu dikalahkan, mereka juga akan terkena dampaknya. Mungkin Luoping tidak mengetahui nama Wenren Ye dan situasi aliansi Asura, tetapi Wenliang Zhu mengetahuinya sejak dini. Dia tahu konsekuensi menjadi sasaran aliansi Asura. Fei Yao, Fei Han, sekarang seluruh kastil Zhuokyu telah disegel. Bawai R, Han R, dan generasi muda lainnya meninggalkan tempat ini melalui susunan transmisi. Langsung ke markas kamar bangau guntur perdagangan di wilayah timur. Orang tua berambut perak, kastil Zhuokyu, mengirim pesan kepada Zhuokyu Fei Yao dan Zhuokyu Fei Han, meminta mereka pergi. Bahkan jika Wenren Ye menghancurkan kastil Zhuokyu, selama sang patriark masih ada, selama generasi baru masih ada, akan ada hari bagi mereka untuk bangkit kembali. Jika semua orang mati di sini, keluarga Zhuokyu tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Kastil Zhuokyu, Fei Yao, dan Fei Han terluka parah. Akan sulit bagi mereka untuk melawan Wenren Ye selama beberapa ronde. Oleh karena itu, dia harus meminta Zhuokyu Fei Yao pergi secepatnya. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan mengirim YR dan Han R keluar dengan selamat. Sebagai patriark sebuah klan, Zhuokyu Fei Yao tidak akan terpengaruh oleh perasaan pribadinya. Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan besar Zhuokyu Xian dan yang lainnya akan binasa jika mereka tetap tinggal, dia tidak punya pilihan selain memilih metode ini karena dia berpikir demi seluruh klan. Saat ini, Zhuokyu Yi dan Xia Yu Han memahami keseriusan masalah ini setelah menerima pesan baik. Mereka bekerja sama dengan sangat baik dan berdiri di samping Zhuokyu Fei Yao. Luoping dan Wenliang Zhu juga disyaratkan untuk mendekat. Wenren Ye dengan jelas memahami apa yang terjadi di dalam olah. Dia mencibir dan berkata, jangan buang waktumu. Tidak ada yang bisa pergi di depan orang tua ini. Sudah cukup aku berkata, sekarang saatnya mengirimmu dalam perjalanan. Mata Wenren Ye dipenuhi dengan rasa jijik. Begitu suaranya turun, tekanan luar biasa menyapu seluruh olah. Luoping dan yang lainnya kesulitan bernapas karena tekanan tersebut. Mereka berkeringat banyak, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lautan api yang dipenuhi angin astral. Sesosok tubuh yang kuat melangkah keluar dari kehampaan di seberang olah. Dia memasang ekspresi merendahkan di wajahnya. Matanya dingin dan tidak ada emosi di dalamnya. Dia memandang Luoping dan yang lainnya yang tertekan oleh tekanan di olah. Penghinaan muncul di sudut mulut Wenren Ye. Fei Yao, cepat pergi. Zhuokyu berteriak. Auranya yang mengesankan meningkat pesat. Auranya yang mengesankan dipadukan dengan aura Zhuokyu Bai dan Zhuokyu Cheng. Itu membentuk batas pertahanan yang tebal di depan semua orang. Itu memblokir tekanan Wenren Ye dalam sekejap. Luoping merasakan tekanan pada tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia segera bergegas ke olah belakang ke arah yang dikatakan Zhuokyu Fei Yao kepadanya. Yang lainnya juga bergegas ke olah belakang tanpa henti. Kecepatan mereka sangat cepat hingga membuat orang terdiam. Luoping tiba-tiba mendengar auman binatang buas yang memekakkan telinga di belakangnya. Itu sangat mengguncangnya hingga dia hampir terjatuh. Dia terkejut. Dia dengan cepat meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Dari jauh, dia melihat banyak siluet keluar dari segala arah. Mereka berkumpul ke arah yang dituju Luoping dan yang lainnya. Ini adalah generasi muda kastil Zhuokyu. Mereka sedang berkultivasi saat ini. Mereka telah menerima pesan Zhuokyu Fei Yao sebelumnya. Mereka bergegas menuju formasi transmisi. Di olah, auman binatang terdengar. Zhuokyu Bai dan yang lainnya hanya melihat cahaya putih keluar dari tubuh Wenren Ye. Mereka tidak melihat jejak binatang iblis apapun. Namun, auman binatang itu nyata. Hal itu membuat orang merasa takut. Cahaya putih menembus kehampaan dan menghilang di olah dalam beberapa kilatan. Ia mengejar Luoping dan yang lainnya. Zhuokyu Bai dan yang lainnya melihat ini dan langsung merasa ada yang tidak beres. Di antara mereka, Zhuokyu Cheng ingin mencegatnya. Namun, dia dihadang oleh telapak tangan Wenren Ye. Karena kamu sudah tinggal, jangan pergi. Wenren Ye maju selangkah dan langsung muncul di depan Zhuokyu Bai dan dua lainnya dari kehampaan. Kecepatannya sangat cepat bahkan ahli panggung Dongsu seperti mereka tidak dapat mendeteksinya. Ekspresi serius di wajah mereka menjadi semakin jelas. Orang tua ini selalu bersikap adil ketika membunuh orang. Setiap kali saya membunuh seseorang, saya menekan tingkat kultifasi saya hingga ke tingkat orang yang saya bunuh. Karena Anda terluka parah, orang tua ini akan menekan tingkat kultifasinya hingga ke alam Dongsu awal. Titik. Saya tidak ingin orang mengatakan bahwa orang tua ini memiliki keuntungan yang tidak adil. Wenren Ye memandang ketiga orang di depannya dan berkata, Ini adalah kebiasaannya membunuh orang. Dia suka menekan kultifasinya dan bertarung pada level yang sama dengan lawannya. Ini lebih seru dan memuaskan. Benar saja, sepertinya fakta bahwa kami terluka parah telah bocor. Bahkan jika Anda tidak mengatakan siapa yang mempekerjakan Anda, kami sudah tahu. Karena ini masalahnya, ayo lakukan. Bukankah aturannya dari aliansi pembunuh dewa untuk melakukan perjalanan yang berharga dan kembali dengan perasaan puas? Zhuokyu Bai sepertinya telah mengetahui semuanya. Tidak perlu menjelaskan situasi saat ini. Kecuali sekte Pilar, tidak ada sekte lain yang begitu tidak sabar untuk menyingkirkan keluarga Zhuokyu. Selain itu, mereka bahkan menyewa pembunuh dari aliansi pembunuh dewa untuk memastikan tidak ada yang salah dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Karena kasusnya seperti ini, orang tua ini akan mengirimmu ke jalanmu. 10.000 teratai merah, gunung dan sungai yang hancur. Wenren Ye menamparkan dengan telapak tangannya, menyebabkan banyak teratai merah dengan cepat terbang keluar dari tengah telapak tangannya. Saat mereka berputar, mereka berubah menjadi warna merah darah yang indah. Begitu teratai merah muncul, mereka langsung terbang menuju Zhuokyu Bai dan yang lainnya dan mengepung mereka. Ada hampir 10.000 teratai berwarna merah darah yang mengelilingi Zhuokyu Bai dan yang lainnya, membentuk tiga formasi teratai besar. Di luar ketiganya, ada formasi teratai yang lebih besar. Ketika Wenren Ye menyerang, Zhuokyu Bai dan yang lainnya sudah mulai mengedarkan Zen Yuan di tubuh mereka. Masing-masing dari mereka menggunakan metode kultivasinya untuk melawan. Namun, entah itu kekuatan tinju atau cahaya harta karun mereka, sulit untuk menghentikan teratai merah yang mengelilinginya. Setiap pukulan Zhuokyu Bai meledak dengan sangat cemerlang. Kekuatan pukulannya mengubah ruang dan berubah menjadi banyak wim yang mengangkat kepala dan meraum dengan marah. Mereka membuka mulut besar mereka dan menelan teratai merah yang tak terhitung jumlahnya ke dalam perut mereka. Namun, teratai merah yang ditelan tidak berubah menjadi esensi sejati dan diserap oleh Zhuokyu Bai seperti yang diharapkannya. Sebaliknya, mereka menyatu menjadi satu di dalam tubuh para wim dan bersinar terang. Cahaya merah darah langsung menembus tubuh naga banjir dan melesat keluar. Kemudian, tubuh naga banjir itu bergetar dua kali dan pecah berkeping-keping tak terkendali. Satu demi satu, ia kehilangan kekuatan tempurnya. Meskipun tubuh naga banjir ini dipadatkan dari energi vital Zhuokyu Bai, kekerasan tubuh naga banjir yang dipadatkan dari budidaya alam Dongsu tengah tidak sedikitpun lebih lemah daripada naga banjir yang sebenarnya. Sekarang, mereka benar-benar dihancurkan oleh beberapa teratai berwarna merah darah. Zhuokyu Bai merasa sulit mempercayainya. Zhuokyu Xian, yang berada di sebelah kiri, mengeluarkan kantong bundar berwarna hijau. Kantong itu mengeluarkan daya isap yang sangat kuat yang terus-menerus menyedot teratai merah darah ke dalamnya. Kantong hijau itu seperti jurang maut. Ia terus-menerus menyedot beberapa ratus teratai dan masih terus berlanjut. Zhuokyu Bai mengendalikan tas hijau itu. Wajahnya menjadi semakin pucat. Pada awalnya, dia mudah menyerap bunga teratai. Namun, seiring bertambahnya jumlah teratai yang dia serap, lambat laun dia merasakan kantong hijau itu mulai bergetar tak terkendali. Wajah Zhuokyu Xian pucat. Dia tidak peduli dengan luka beratnya dan terus meningkatkan kekuatannya. Dia dengan gila-gilaan menyerap teratai merah darah. Dia sudah lama mendengar langkah Wenren Ye dan tahu bahwa tidak mudah untuk menerobos. 314. Menteri kurus Zhuokyu menjentikkan 10 jarinya. Lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya menyala dan menyerang teratai merah darah di depannya. Lampu hijau sangat tajam dan secepat kilat. Itu cukup untuk membelah gunung dan mengubah kehampaan. Namun, ketika mereka memukul teratai tersebut, mereka tidak mematahkannya. Kekerasan bunga teratai berwarna merah darah mengejutkan Menteri Zhuokyu. Dia sangat optimis dengan langkahnya. Dia berpikir bahwa dia bisa mematahkan teratai dalam satu gerakan. Namun, setiap lampu hijau terhalang oleh bunga teratai. Menteri Zhuokyu dengan kejam melepaskan lampu hijau dari tangannya. Lampu hijau pekat itu seperti jaring hijau raksasa, menghalangi teratai merah darah di depannya di udara. Penghancuran setiap teratai memerlukan 4 atau 5 serangan berturut-turut dari lampu hijau Zhuokyu Cheng. Setelah jangka waktu tertentu, dia hanya menghancurkan beberapa lusin teratai. Dibandingkan dengan 10 ribu teratai, itu hanyalah setetes air di lautan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wen Ren Ye hanya mendengus dingin menghadapi perlawanan ketiga orang itu. Dengan sedikit kekuatan di telapak tangannya, teratai berwarna merah darah itu berputar semakin cepat. Warna bunga teratai menjadi lebih merah darah. Alhasil, tekanan terhadap ketiga orang tersebut berlipat ganda. Di bawah serangan teratai berwarna merah darah, telapak tangan naga banjir Zhuokyu Bai mengembun semakin lambat. Pada akhirnya, tidak ada waktu untuk memadatkannya. Zhuokyu Bai hanya bisa menyerang teratai itu dengan tinjunya. Situasi menjadi semakin buruk. Kantong hijau Zhuokyu Sian akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dengan keras, kantong hijau itu pecah dengan keras, dan kekuatan yang kuat menyapu ke segala arah. Ditambah dengan fakta bahwa teratai merah darah di dalam kantong hijau terbang dengan kecepatan tinggi, meskipun Zhuokyu Sian buru-buru menghindar dan mundur, dia masih terkena kekuatan-kekuatan, dan kemudian dia dikelilingi oleh teratai. Dengan infus intisari-intisari Wenren Ye, ketangguhan teratai merah darah meningkat sekali lagi. Sepuluh jari Zhuokyu tidak lagi mampu menghancurkan teratai itu. Sebaliknya, teratai terus mendekatinya, dengan cepat mengelilinginya. Zhuokyu, Bai dan dua lainnya hanya mampu bertahan selama beberapa saat sebelum mereka terjebak oleh susunan teratai. Meskipun mereka bertiga mencoba yang terbaik untuk melawan, susunan teratai terus menekan mereka. Ruang di sekitar mereka bertiga menjadi semakin kacau. Ruang angkasa bisa runtuh kapan saja. Wenren Ye tersenyum acuh tak acuh. Dia cukup puas dengan serangannya. Meskipun dia telah menekan kultifasinya, tingkat teknik yang dia gunakan sangat tinggi. Ditambah dengan kultifasinya yang mendalam, dia sangat mahir menggunakan teknik telapak tangan ini. Oleh karena itu, dia mampu menjebak Zhuokyu, Bai dan dua lainnya dalam satu gerakan. Susunan teratai adalah susunan alami dari telapak tangan Dewa Teratai Merah. Setelah susunannya terbentuk, ia akan terus-menerus memampatkan ruang. Tiga susunan kecil dan susunan besar terluar diputar ke arah yang berlawanan. Gaya kompresi yang kuat pada akhirnya akan menyebabkan ruang tersebut runtuh dan menghancurkan segala sesuatu di dalamnya. Karena susunan Teratai, kekuatan keruntuhan ruang tidak akan mempengaruhi ruang di luar susunan. Hanya ruang kecil di dalam arah yang akan dihancurkan. Akibatnya, setelah pertempuran, hampir tidak ada jejak pertempuran tersebut. Namun, musuh akan dimusnahkan sepenuhnya. Wen Ren Ye berdiri di luar barisan Teratai. Dia tidak perlu terus menyerang. Selama susunannya beroperasi sendiri, ia akan mampu membunuh Zhuokyu, Bai dan dua lainnya. Pada saat ini, dia diam-diam berkomunikasi dengan binatang spiritual untuk memahami situasi pertempurannya. Dalam kehampaan ribuan mil di atas kastil Zhuokyu, beberapa sosok berdiri di udara dan menatap kastil Zhuokyu di bawah. Salah satunya adalah pemuda berjubah brokat dari Piler Sek. Di belakangnya berdiri Wu Feng dan Teng Guang. Tak jauh dari pemuda berjubah brokat itu berdiri seorang pemuda lain. Pria ini memiliki alis tebal dan mata besar. Dia memiliki fisik yang kuat dan tangannya berada di belakang punggung. Ada senyuman tipis di wajahnya. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Saudara muda siang, apakah rencana untuk menghancurkan kastil Zhuokyu benar-benar disetujui oleh pemimpin sekte? Pemuda berjubah brokat bertanya kepada pemuda lainnya. Sebenarnya dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya, namun dia masih ingin memverifikasinya. Saudara senior Ouyang, tidakkah kamu melihat bahwa pemimpin sekte bahkan mengeluarkan harta karun luar angkasa, mangkuk sedekah emas matahari gelap? Kali ini, kastil Zhuokyu tidak bisa lepas dari bencana. Saudara muda siang memandangi mangkuk sedekah emas di langit di atas kastil Zhuokyu dan mencipir. Pria muda berjubah brokat telah melihat space treasure ini sebelumnya. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata junior Broter Siang, dia membenarkan tebakannya. Menurut apa yang dikatakan saudara muda siang, patriar klan Zhuokyu dan beberapa tetua klan semuanya terluka parah, dan sekarang ruangan itu telah disegel oleh mangkuk emas matahari gelap mustahil bagi mereka untuk melarikan diri bahkan jika mereka mau. Namun, saudara muda siang, apakah kamu lupa bahwa keluarga Zhuokyu juga memiliki formasi transmisi? Ada ruang dalam formasi transmisi. Saya rasa mereka tidak akan terpengaruh oleh mangkuk sedekah emas matahari gelap. Pemuda berjubah brokat berkata dengan lembut. Wajah saudara muda siang berubah. Tidak ada lagi bekas senyuman di wajahnya. Sebaliknya, hal itu menjadi serius. Oh, tidak. Kenapa aku tidak memikirkan ini? Jika senior Wenren terjerat sejenak, banyak orang dari keluarga Zhuokyu akan bisa melarikan diri. Akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Tidak, aku harus pergi masuk dan lihatlah. Kata saudara muda siang saat dia hendak memasuki kastil Zhuokyu. Karena Spacebounded Domain yang dirilis oleh Darksoon Golden Alums Bowel telah menyegel seluruh kastil Zhuokyu, bahkan mantra pemancar suara pun tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, dia tidak punya cara untuk menghubungi Wenren Ye. Sekarang, hanya dengan memasuki kastil Zhuokyu dia dapat mencegah keluarga Zhuokyu keluar melalui formasi transmisi. Namun, budidayanya tidak cukup kuat untuk melawan seluruh keluarga Zhuokyu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan kekuatan cadangan yang dia bawa. Saudara senior, silakan masuk ke kastil Zhuokyu bersama saya untuk mencegah keluarga Zhuokyu keluar melalui formasi transmisi. Kata kakak muda siang dalam kehampaan. Begitu suaranya jatuh, sebuah cahaya menyala di kehampaan dan tiga sosok muncul di depan semua orang. Pemuda berjubah brokat melihat mereka dan ekspresinya sedikit berubah. Dia segera maju untuk menyambut mereka. Ouyangsun menyapa ketiga kakak laki-laki. Wu Feng menyapa ketiga paman senior. Salam untuk ketiga senior. Setelah Ouyangsun menyapa mereka, Wu Feng dan Teng Guang juga menyapa mereka satu per satu. Ketiga pria parubaya ini adalah murid terkuat di generasi Ouyangsun kecuali pemimpin sekte. Mereka semua ahli dalam periode zaman surgawi. Ketiga pria parubaya itu bersembunyi di kehampaan dan Ouyangsun tidak memperhatikan mereka sama sekali. Namun, mereka sudah mengetahui tentang penampilan Ouyangsun, jadi mereka tidak terkejut. Saudara muda Ouyangsun, karena kamu di sini, mari kita bergerak bersama. Dengan cara ini, kita dapat menyelesaikan tugas ini secepat mungkin. Salah satu pria parubaya berkata kepada Ouyangsun. Ouyangsun sangat senang saat mendengar ini. Itulah yang dia inginkan. Dia sedang memikirkan alasan untuk memasuki kastil Zuokiyu, tapi dia tidak menyangka kakak laki-lakinya akan berbicara terlebih dahulu. Oke tidak masalah. Kata Ouyangsun. Kalau begitu, ayo masuk. Aku akan membuka celah di domain terikat. Ayo cepat masuk. Karena saudara muda siang bertanggung jawab atas operasi ini, pemimpin sekte dari sekte Pilar memberitahu saudara muda siang cara menggunakan mangkuk sedekah emas matahari gelap. Hanya dia yang bisa mengendalikan domain terikat. Saudara muda siang membentuk beberapa segel dengan tangannya. Setelah beberapa segel, dia mengulurkan tangannya dan menembakkan pita ke arah mangkuk sedekah emas matahari gelap. Mangkuk sedekah emas matahari gelap menyala dan jarak sekitar satu kaki muncul di domain terikat. Semua orang segera berubah menjadi pita dan terbang masuk. Saudara muda siang mencabut segelnya dan terbang dengan cepat. Setelah dia masuk, domain terikat ditutup kembali. Dia tidak khawatir mangkuk sedekah emas matahari gelap akan diserang oleh orang lain. Mungkin karena saudara muda siang dapat merasakan pergerakan mangkuk sedekah emas matahari gelap kapan saja, atau mungkin ada ahli yang bersembunyi di kehampaan. Singkatnya, tidak ada seorang pun di langit di atas kastil Zuokiu. Itu sangat sepi. Sebaliknya, halaman belakang kastil Zuokiu berantakan. Terlepas dari mayat yang tak terhitung jumlahnya yang berserakan di tanah, orang-orang lainnya waspada saat mereka menatap ruang di sekitar mereka. Mereka memiliki lapisan pertahanan untuk mencegah serangan diam-diam. Dilihat dari ekspresi ngeri di wajah orang-orang ini, mereka pasti mengalami guncangan yang sangat parah. Bahkan tangan mereka yang memegang senjata gemetar. Luoping dan Wenliangzu berkumpul. Mereka juga melihat sekeliling dengan gugup. Meski sudah mempersiapkan pertahanan, mereka tidak merasakan rasa aman sedikitpun. Sebelumnya, mereka hampir disergap. Untungnya, Luoping mengingatkan mereka sejak dini, sehingga mereka terhindar dari bencana. Meskipun Wenliangzu dan yang lainnya berterima kasih kepada Luoping, mereka juga memperlakukan Luoping sebagai sedotan penyelamat. Seolah-olah Luoping adalah seorang ahli senior dengan kultivasi yang sangat tinggi. Setelah mengetahui kultivasi Luoping yang sebenarnya dan menyaksikan kekuatan tempurnya, Wenliangzu sepenuhnya memperlakukan Luoping sebagai ahli pada level yang sama. Dia sudah mati rasa terhadap kemisteriusan Luoping. Depan kiri, cepat mundur. Wenliangzu, Tingkin, dan Shen ke menerima transmisi suara Luoping lagi. Karena terkejut, mereka buru-buru menggunakan gerakan tubuh mereka untuk mundur, menghindari pencekikan pedang ringan. Mengambil nafas dalam-dalam karena rasa takut yang masih ada, Wenliangzu tiba-tiba merasa bahwa menyelamatkan nyawa Luoping jelas merupakan pilihan yang paling bijaksana. Kalau tidak, dia pasti sudah mati beberapa kali sekarang. Namun, sekali lagi, jika dia tidak menyelamatkan Luoping, dia mungkin tidak akan datang ke kastil Zuokiyu dan menghadapi situasi seperti itu. Oleh karena itu, sulit untuk menjelaskan sebab dan akibat dari hal ini. Tak jauh dari situ, Zuokiyu dan Xia Yuhan dilindungi oleh Fei Yao dari Zuokiyu dan Fei Han dari Zuokiyu, sehingga mereka tidak terluka. Namun, mereka tidak bisa keluar melalui formasi teleportasi, karena telah dihancurkan. Melihat formasi teleportasi yang hancur dan korban yang tak terhitung jumlahnya dari generasi muda keluarga Zuokiyu, hati Zuokiyu berdarah. Ini adalah harapan keluarga Zuokiyu, namun sekarang mereka telah dicekik dengan kejam. Hal ini membuatnya merasa sangat malu. Namun, musuh yang mereka hadapi saat ini sangatlah spesial. Meskipun budidaya Zuokiyu telah mencapai tahap kehidupan surgawi, masih sangat sulit baginya untuk menemukan jejak musuh, apalagi mengambil inisiatif untuk menyerang. Saat ini, dia dan Zuokiyu Fei Han hanya bisa bertahan secara pasif. Setelah kepanikan sebelumnya, mereka berdua masing-masing mengeluarkan artefak roh pertahanan dan perlahan membiarkan juniornya memasuki penghalang pertahanan artefak roh. Hukum Daoyou, masuk juga. Zuokiyu berteriak pada Luoping dan yang lainnya. Meskipun Luoping telah memperingatkan mereka sebelumnya, Wenliangzu dan yang lainnya masih berada dalam situasi yang sangat sulit. Bila cahaya itu melewati mereka beberapa kali, dan sekarang pakaian mereka compang kemping. Mendengar panggilan Zuokiyu, Luoping dan Wenliangzu tidak ragu-ragu dan perlahan mendekati batas pertahanan, berniat memasuki batas untuk bersembunyi sebentar. 315. Perubahan mendadak membuat Wenliangzu dan yang lainnya menyadari sesuatu. Kekhawatiran muncul di wajah mereka. Meskipun mereka sangat optimis dengan kekuatan Luoping, musuh yang tersembunyi di dalam kehampaan bahkan lebih tak terduga. Saat Luoping menghindar di depan Wenliangzu dan yang lainnya, beberapa bila cahaya tiba-tiba muncul di kehampaan. Dengan kekuatan yang tak terbendung, mereka langsung menyerang tubuh Luoping. Melihat bila cahaya itu hendak mencapainya, Luoping berteriak keras. Tinju ilahi lengan kera. Setelah budidayanya meningkat, Luoping tidak perlu lagi meluangkan waktu untuk mempersiapkan jurus-jurus yang telah ia pelajari sebelumnya. Selama pikirannya bergerak, dia bisa menggunakannya. Ini sangat penting dalam pertarungan hidup dan mati. Ini karena jurus yang dia pelajari di domain Fana memiliki level yang relatif rendah. Seni bela diri kelas 1 hanya bisa dianggap sebagai seni bela diri kelas 1 di domain budidaya. Seni bela diri terbaik setara dengan seni bela diri kelas 2, dan seni bela diri yang tiada taranya hampir tidak bisa dianggap sebagai seni bela diri kelas 3. Jurus seperti tinju ilahi lengan kera hanyalah seni bela diri kelas 1. Namun, kekuatan jurus tersebut masih bergantung pada budidaya dan kemahiran kultifator. Tingkat seni bela diri itu sendiri hanya menyumbang sebagian kecil dari kekuatan. Misalnya, kekuatan seni bela diri tingkat pertama yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik Grand Ascension Stage jauh lebih besar daripada kekuatan seni bela diri tingkat 9 yang digunakan oleh kultifator tahap jiwa yang baru lahir. Begitu perbedaan dalam kultifasi terlalu besar, bahkan tingkat seni bela diri pun tidak dapat mengimbanginya. Bayangan kera yang kejam di belakang Luoping tiba-tiba muncul. Di bawah teriakan nyaringnya, sebuah tinju langsung keluar. Dampak kuatnya mengubah ruang di depannya. Namun, hal itu tidak menghalangi bilah cahaya itu dengan cara apapun. Di bawah serangan pedang cahaya, serangan habis-habisan Luoping segera hancur. Namun, kekuatan pedang cahaya itu melemah hampir setengahnya. Separuh sisa kekuatannya masih mendarat di tubuhnya. Puff! Luoping membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Seluruh tubuhnya terlempar karena kekuatan pedang cahaya. Dia menabrak Wenliangzu dan dua lainnya, menghancurkan mereka hingga menjadi penghalang pertahanan. Awalnya, Wenliangzu dan dua orang lainnya mengkhawatirkan keselamatan Luoping, jadi mereka tidak bersembunyi di dalam penghalang pertahanan sendirian. Mereka tidak menyangka akan terkena serangan langsung oleh Luoping. Faktanya, inilah niat Luoping. Lao Daoyou, kamu terluka. Cepatlah memulihkan diri. Kami akan melindungimu. Wenliangzu tidak tahu lagi bagaimana harus berterima kasih kepada Luoping. Bahkan Tingkin dan Sen ketelah sepenuhnya mengubah pendapat mereka tentang Luoping, memperlakukannya sebagai seorang ahli yang patut dihormati. Oh iya, ini obat mujarab kelas lima yang kamu berikan padaku. Cocok sekali untuk kamu minum sekarang. Ini, cepat ambil. Wenliangzu mengeluarkan ramuan kelas lima yang diberikan Luoping kepadanya sebelumnya. Dia menuangkan pil dan menyerahkannya kepada Luoping, menatapnya dengan prihatin. Melihat ini, Luoping tersenyum dan berkata, jangan sia-siakan ramuan kelas lima. Lukaku tidak serius. Meskipun kekuatan bilah cahaya hanya dilemahkan sebagian kecil oleh kera kekerasan yang tak terkalahkan, tubuh fisik Luoping yang kuat, ditambah dengan dukungan kekuatan suci bawaan dari lima elemen, memang tidak terluka parah. Alasan mengapa dia didorong mundur adalah karena Luoping sengaja menggunakan kekuatan mundur dari bilah cahaya untuk mundur. Selain itu, dia juga mengambil kesempatan untuk membawa Wenliangzu dan dua lainnya ke dalam penghalang pertahanan. Ini benar-benar tidak serius. Wenliangzu sedikit ragu. Itu benar. Saya hanya perlu berkultivasi sebentar. Ini bukan masalah besar. Kata Luoping. Itu bagus. Lao Daoyou, jangan khawatir dan memulihkan diri. Kami akan melindungimu. Wenliangzu berkata dengan tegas. Tingkin dan Senke juga menganggup penuh semangat. Melihat ini, Luoping tersenyum tipis. Terima kasih untuk masalahmu. Luoping duduk bersila di tanah dan mulai berkultivasi dan memulihkan diri. Wenliangzu dan dua orang lainnya berdiri di sampingnya untuk melindunginya. Meskipun mereka sekarang berada di dalam penghalang pertahanan, serangan musuh terlalu sombong dan kuat. Sulit untuk menjamin bahwa penghalang pertahanan tidak akan rusak. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang melihat sosok musuh tersebut. Ini karena teknik penyembunyian musuh sangat brilian. Begitu dia bersembunyi di kehampaan, indera ketuhanan tidak akan bisa mendeteksi jejak auranya. Namun, meski mereka belum melihat tubuh musuh yang sebenarnya banyak orang yang sudah menebak-nebak di dalam hati. Lagi pula, ketika mereka melarikan diri sebelumnya, mereka benar-benar mendengar auman binatang yang memekakkan telinga. Jika tebakannya benar, itu pasti binatang iblis. Namun, untuk dapat bersembunyi begitu dalam, alam budidaya binatang iblis itu sangat tinggi, atau ia memiliki kemampuan untuk bersembunyi di kehampaan. Setelah beberapa pengamatan oleh Zhuoki Yufei Yao, dia telah menentukan bahwa itu adalah alasan terakhir. Jika aku tidak salah, binatang iblis ini pasti pandai dalam penyembunyian dan teknik penyembunyiannya sangat brilian. Namun, menurut kesanku, aku benar-benar tidak bisa memikirkan jenis binatang iblis apa itu. Zhuoki Yufei Yao berkata kepada semua orang. Dia memikirkannya, tapi dia masih tidak bisa memikirkan jenis binatang iblis apa itu. Itu sebenarnya bisa bersembunyi dari deteksi indera ketuhanannya. Kaka, ada banyak sekali jenis binatang iblis. Mungkin binatang iblis ini adalah salah satu yang belum pernah kita dengar. Bahkan bisa jadi binatang iblis dari zaman kuno. Wajar jika kita tidak mengetahuinya. Kata Zhuoki Yufei Han, sebagai dua orang dengan tingkat kultifasi tertinggi dalam grup, dia dan kakak laki-lakinya terluka parah. Dari segi kekuatan tempur, mereka mungkin tidak sebaik si Ayuhan. Oleh karena itu, hati mereka sangat berat saat ini. Tidak peduli binatang iblis macam apa itu, kita harus memaksanya untuk muncul. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menyerangnya sama sekali. Kita hanya akan berada dalam situasi pasif. Saudara ketiga, mari kita bekerja sama untuk menyanyikan. Kebenaran muncul ketika air surut, sehingga binatang iblis itu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Zhuoki Yufei Yao bertanya. Meskipun junior yang tersisa dari klan Zhuoki telah dilindungi oleh penghalang pertahanan mereka, bila cahaya binatang iblis itu tidak henti-hentinya. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum penghalang itu ditembus. Zhuoki Yufei Han mendengar ini dan menjawab tanpa ragu-ragu. Tentu saja tidak. Kakak, kamu meremehkanku. Ayo, keluarkan kebenaran terungkap saat air surut. Ayah, paman ketiga, tubuhmu. Zhuoki Yufei bertanya dengan cemas. Saat ini, dia tidak ingin ada kecelakaan yang menimpa keluarganya. Dia tidak sanggup menanggung kehilangan begitu banyak anggota keluarganya. Jangan khawatir. Aku bukannya tidak berguna. Yier, kemarilah. Ada yang ingin kuberikan padamu. Zhuoki Yufei Yao berkata sambil tersenyum. Lalu, dia memanggil Zhuoki Yufei di depannya. Saat ini, Zhuoki Yufei Han sudah menebak apa yang akan dilakukan kakaknya. Dia tidak bisa menahan perasaan pahit di hatinya. Yier, kamu harus menjaga ini dengan baik. Saat kamu bertemu dengan leluhur, berikan padanya. Ingat, kamu harus melindunginya. Zhuoki Yufei Yao mengeluarkan sebuah token dan memberikannya kepada Zhuoki Yu. Melihat ini, wajah yang terakhir berubah drastis. Dia sepertinya menyadari sesuatu, tetapi saat ini, dia juga mengetahui keseriusan masalah tersebut. Dia perlahan mengambil token itu dengan ekspresi bermartabat. Ayah, aku pasti akan melindunginya. Zhuoki Yu berkata dengan nada tegas. Bagus. Kamu memang putriku yang baik. Haner, ingatlah untuk melindungi adik perempuanmu. Kata Zhuoki Yufei Yao. Baiklah, Tuan. Kata Xia Yuhan. Mendengar kata-kata itu, Zhuoki Yufei Yao terdiam. Sebaliknya, dia mengeluarkan batu berbentuk aneh. Alasan kenapa terlihat aneh adalah karena ada corong tambahan pada batu tersebut. Batu inilah yang dia maksud ketika dia mengatakan bahwa batu itu akan mengungkapkan kebenaran. Batu air jatuh meninggalkan telapak tangan Zhuoki Yufei Yao dan melayang di udara. Pada saat ini, Zhuoki Yufei Yao dan Zhuoki Yufei Han bergerak pada saat yang bersamaan. Mereka masing-masing melepaskan untayan energi asal sejati dari telapak tangan mereka dan menembakkannya ke batu air jatuh. Dengan pemasukan kekuatan batin sejati keduanya, kebenaran terbang keluar dari pesona pertahanan dalam sekejap dan muncul di langit. Kemudian, hujan lebat menyembur keluar dari corong dan tersebar dari atas ke bawah. Dimanapun hujan turun, ruangan langsung menjadi terang dan transparan seperti cermin. Seluruh ruangan sepertinya telah dibersihkan sepenuhnya. Sulit untuk menyembunyikan apapun. Cakupan hujan semakin besar. Semua orang dalam pesona pertahanan menahan nafas dan ingin melihat hasil akhirnya. Mereka ingin melihat apakah jejak binatang iblis itu akan terungkap. Di kiri depan garis pandang semua orang, bayangan hitam tiba-tiba muncul di kehampaan yang kosong. Lambat laun, area bayangan hitam menjadi semakin besar. Segera, seekor raksasa muncul di depan semua orang. Pada saat ini, Zhuoki Yufei Yao dan Zhuoki Yufei Han, yang menghabiskan banyak kekuatan batin sejati untuk mengendalikan, kebenaran, sangat gugup karena mereka tidak mengenal binatang iblis ini sama sekali. Yang lain juga tidak mengetahuinya. Pada saat ini, mereka semua tertarik dengan kemunculan tiba-tiba binatang iblis itu. Binatang iblis itu berwarna hitam dengan rambut sangat pendek. Kepalanya sangat mirip dengan babi hutan. Seluruh tubuhnya berbentuk seperti singa, namun terdapat lapisan cahaya transparan samar di permukaan tubuhnya. Binatang iblis itu tahu bahwa ia telah terungkap. Kedua matanya menatap semua orang dalam pesona pertahanan dengan ganas. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh keras yang mengguncang langit dan ruang bergetar. Tetua, mari kita serang binatang iblis ini bersama-sama. Kakak ketiga, kamu mengendalikan, kebenaran. Aku akan menangani binatang iblis itu. Cobalah untuk bertahan. Zuo Kiyufei Yao berkata kepada kedua tetua dalam pesona pertahanan. Para tetua ini pada dasarnya berada di tahap roh primordial. Ada sekitar 10 orang, dan dua di antaranya berada pada tahap panjang umur. Ketika mereka mendengar instruksi dari Bapak Bangsa, mereka berdiri tanpa ragu-ragu. Zuo Kiyufei Yao pun menarik telapak tangannya dan menyerahkan tugas mengendalikan, kebenaran, kepada saudara ketiganya. Dia dan para tetua menyerang binatang iblis itu bersama-sama. Zuo Kiyufei Han menganggup dengan tegas, menunjukkan bahwa dia pasti akan bertahan sampai akhir. Zuo Kiyufei Yao dan lebih dari 10 tetua terbang keluar dari pesona pertahanan dan mulai menyerang binatang iblis di udara. Untuk sementara waktu, segala jenis harta karun muncul satu demi satu. Di bawah kendali semua orang, mereka melepaskan berbagai warna cahaya. Tiga tahap panjang umur dan lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik tahap roh primordial menyerang pada saat yang bersamaan. Kekuatan serangannya secara alami sangat kuat. Namun, dalam menghadapi binatang iblis tak dikenal, mereka masih sangat berhati-hati saat menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Lagi pula, mereka tidak tahu apa arti lain yang dimiliki binatang iblis itu. Binatang iblis di udara mendengus dingin ketika melihat semua orang menyerang bersama. Tampaknya sangat menghina. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan bilah cahaya yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu. Kecepatannya begitu cepat sehingga para tokoh dikdaya tahap roh primordial ini terkejut. Bilah cahaya itu bertabrakan dengan harta karun Zuo Kiyufei Yao dan yang lainnya, mengeluarkan cahaya yang sangat cemerlang. Para tetua keluarga Zuo Kiyu, yang mengendalikan harta mereka untuk bertarung, dapat dengan jelas merasakan bahwa harta mereka ditekan oleh kekuatan pedang cahaya. Tidak peduli seberapa besar mereka meningkatkan keterampilan mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk unggul. Pada saat ini, ketakutan semua orang terhadap binatang iblis ini semakin kuat. Meskipun mereka tidak mengetahui budidaya binatang iblis ini, dari fakta bahwa ia dapat menekan lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik tahap roh primordial pada saat yang sama, bahkan jika ia tidak berada di tahap Dongsu, diperkirakan berada pada tingkat yang sama. Tahap akhir dari tahap panjang umur. 316. Di sisi lain, binatang iblis berada dalam kondisi yang sangat santai. Itu terasa nyaman. Ia hanya perlu membuka mulut besarnya dan terus-menerus melepaskan bilah cahaya untuk memblokir serangan semua orang. Setelah menolak beberapa saat, Zuo Kiyu Fei Yao menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan hal ini berlangsung lebih lama lagi. Begitu ayahnya dan yang lainnya tidak dapat menghentikan Wen Ren Ye, Wen Ren Ye mungkin akan muncul kapan saja. Meskipun dia tahu bahwa klan Zuo Kiyu kali ini akan hancur, dia tetap berharap lebih banyak generasi muda yang bisa bertahan. Kalau tidak, kematian ayahnya dan kematiannya sendiri tidak akan ada gunanya. Kalian berdua ikut denganku dan serang secara terpisah. Sisanya memperkuat serangan jarak jauh kalian. Zuo Kiyu Fei Yao berkata kepada dua tetua di sampingnya. Keduanya mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Dengan demikian, mereka bertiga tiba-tiba meningkatkan kultifasi mereka, dan aura yang melonjak keluar dari tubuh mereka. Anehnya, mereka mampu mengendalikan artefak mereka untuk mengusir pedang cahaya binatang iblis itu. Melihat ini, wajah binatang iblis yang seperti babi hutan itu berubah. Ia menggerakkan tubuhnya sedikit ke samping dan menghindari bilah cahayanya serta serangan tiga harta karun. Saat binatang iblis itu bergerak ke samping, Zuo Kiyu Fei Yao dan dua lainnya memanfaatkan kesempatan itu. Sosok mereka bersinar dan mereka muncul di atas binatang iblis itu. Mereka mengepung binatang iblis itu menurut formasi tiga bakat. Siapkan, formasi pedang tiga bakat hebat. Perintah Zuo Kiyu Fei Yao. Pedang terbang di tangan mereka terbang ke udara pada saat bersamaan. Saat mereka berputar, mereka berubah menjadi pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang terbang ini membentuk kelompok tiga orang untuk membentuk formasi pedang tiga bakat kecil. Kemudian, tiga formasi pedang tiga bakat kecil digabungkan menjadi formasi pedang tiga bakat besar. Formasi pedang tiga bakat hebat terus bergabung. Dalam sekejap mata, formasi pedang tiga bakat besar gabungan telah terbentuk. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari formasi pedang tiga bakat besar dan menyelimuti tubuh binatang iblis itu. Tidak hanya itu menutup ruang di sekitar binatang iblis itu, tetapi niat membunuh yang terkandung dalam cahaya pedang juga diperkuat beberapa kali di bawah penguatan formasi. Pada saat ini, binatang iblis itu akhirnya merasa terancam. Cahaya pedang menerpa tubuhnya. Meskipun untuk sementara diblokir oleh lapisan cahaya transparan di permukaan tubuhnya, niat membunuh dalam cahaya pedang sudah cukup untuk membuatnya menganggapnya serius. Dengan raungan yang sangat keras, tubuh besar binatang iblis itu bergoyang dan melompat ke udara, menabrak formasi pedang tripartit besar. Tubuhnya yang besar dan kokoh hampir menyebabkan formasi pedang itu runtuh. Untungnya, Zhuokiyu, Feiyao dan dua lainnya bertahan dengan sekuat tenaga, mencegah binatang iblis berhasil. Melihat serangannya gagal, binatang iblis itu terus menyerang ke depan. Tidak hanya itu, dia tidak lupa untuk terus menyerang sepuluh lebih tetua di bawah. Saat dia menabrak mereka, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Zhuokiyu, Feiyao dan dua lainnya bertahan dengan sengit. Mereka mengendalikan formasi pedang tripartit besar untuk menjebak binatang iblis, terus-menerus melepaskan serangan cahaya pedang. Binatang iblis itu terus-menerus menyerbu ke dalam formasi pedang, mencoba melepaskan diri. Adapun para tetua di bawah, mereka masih bertarung melawan pedang cahaya. Di penghalang pertahanan, Luoping telah menyelesaikan kultifasinya setelah beberapa saat penyembuhan. Berdasarkan penjelasan Wenliangzu, dia memahami situasi saat ini dan mengetahui bahwa binatang iblis ini sangat sulit untuk dihadapi. Melihat kedua belah pihak bertabrakan dengan sengit di udara, terlihat jelas bahwa situasi Zhuokiyu, Feiyao, dan dua tetua lainnya semakin buruk. Dua tetua lainnya masih baik-baik saja, tetapi Zhuokiyu, Feiyao, dan dua lainnya terluka parah. Di bawah konsumsi truyuan, dia hampir tidak mampu menekan luka-lukanya. Wajah Zhuokiyu menjadi pucat. Namun, demi keluarga Zhuokiyu, dia tetap bertahan. Zhuokiyu, yang berada di penghalang pertahanan, sama dengan Feihan. Mengontrol formasi menghabiskan banyak yuan sejati. Dia sudah menelan beberapa pil kelas tujuh, tapi tetap tidak berguna. Suara mendesing. Formasi pedang tripartit besar akhirnya runtuh karena pengaruh binatang iblis. Formasi pedang berubah kembali menjadi tiga pedang terbang dan terbang kembali ke Zhuokiyu, Feiyao, dan dua tetua lainnya. Jejak darah muncul di sudut mulutnya. Tidak ada bekas darah di wajahnya, dan dia terlihat sangat lemah. Menghindari. Binatang iblis itu mengangkat kuku depannya, dan masing-masing kukunya melepaskan seberkas cahaya tebal, menembak ke arah Zhuokiyu dan Feiyao. Dia berteriak untuk memperingatkan dua tetua lainnya di belakangnya, dan kemudian sosoknya melintas dan menghilang. Dua berkas cahaya tebal, mengandung energi yang sangat kuat, terbelah menjadi dua, lalu empat, lalu ribuan benang, seperti benang, menutupi kekosongan dan mengejar Zhuokiyu, Feiyao, dan dua tetua lainnya. Zhuokiyu, Feiyao, dan Feiyao sangat cepat, namun serangan binatang iblis itu bahkan lebih cepat. Hanya dalam waktu singkat, mereka bertiga terkena benang tersebut, dan lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka, semuanya tertinggal oleh benang tersebut. Penghalang pertahanan ketiga tetua itu seperti hiasan, dan tidak berfungsi sama sekali. Ketiganya melemah, dan semuanya terluka parah. Zhuokiyu dan Feiyao bahkan lebih terluka, dan mereka hampir tidak bisa bertahan. Mengaum Melihat ini, binatang iblis itu meraung ke langit, dan membuka mulutnya untuk memuntahkan bilah cahaya yang tak terhitung jumlahnya, tidak memberi Zhuokiyu, Feiyao, dan yang lainnya waktu untuk bernapas. Ketiganya sudah terluka, dan kecepatan mereka jauh lebih lambat. Mereka terkena bilah cahaya terus-menerus, dan mereka semua terlempar. Ayah Menguasai Zhuokiyu dan Xiaoyuan terkejut, dan berteriak cemas. Yang terakhir langsung terbang keluar dari penghalang pertahanan, dan terbang ke arah Zhuokiyu dan Feiyao. Selain itu, di luar penghalang, dua sosok terbang pada saat yang sama, dan bertemu dengan dua tetua lainnya. Zhuokiyu, Feiyao, dan Feiyao memuntahkan beberapa suap darah di udara, dan itu sangat terlihat jelas digerimis. Xiaoyuan menangkap tubuh Zhuokiyu dan Feiyao, dan dengan pukulan backhand, dia menghancurkan pedang cahaya binatang iblis itu lagi. Kemudian, dengan bantuan kekuatan serangan balasan, dia mendorong tubuhnya secara ekstrim, dan terbang ke penghalang pertahanan dalam sekejap. Dua tetua lainnya juga dibawa ke dalam penghalang pertahanan oleh yang lain. Namun, kondisi mereka masih relatif lebih baik dibandingkan Zhuokiyu, Feiyao. Setidaknya, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Hanya saja pembulu darah mereka berantakan, mencegah mereka menggunakan energi asal. Selama mereka pulih untuk jangka waktu tertentu, mereka akan dapat pulih. Tubuh Zhuokiyu dan Feiyao berada di titik kelelahan. Kekuatan inti sejatinya benar-benar habis, organ-organ internalnya hancur, dan meridiannya rusak. Bahkan roh primordialnya sangat lemah. Xiaoyuan memegangi tubuh Zhuokiyu dan Feiyao, dan wajahnya penuh kesedihan. Zhuokiyu juga berlutut di samping ayahnya, dan wajahnya berlinang air mata. Generasi muda keluarga Zhuokiyu juga memiliki wajah yang penuh kesakitan. Melihat pemandangan di depannya, Luoping tiba-tiba merasa bahwa sekuat apapun kultifasi seseorang, jika mereka tidak dapat melindungi orang yang mereka cintai, mereka akan tetap merasa sangat menyesal dan tidak mau pada akhirnya. Sekalipun mereka mati, mereka tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Kekuatan keluarga Zhuokiyu memang sudah begitu besar, namun mereka tetap tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Apapun alasannya, itu karena mereka tidak cukup kuat untuk melawan musuh. Jika mereka memiliki kekuatan untuk melawan segalanya, siapa yang berani memprovokasi mereka? Ini adalah pertama kalinya Luoping menyaksikan kekuatan sebesar itu dihancurkan, dan itu sangat menyentuh hatinya. Jika dia ingin melindungi orang yang dicintainya dari bahaya, dia harus memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan dan kekuatan untuk melawan segalanya. Kalau tidak, semuanya hanya omong kosong belaka. Mulai saat ini, sebuah pemikiran mengakar kuat di hati Luoping. Dia harus membangun kekuatannya sendiri, dan mengembangkannya menjadi kekuatan tertinggi di domen budidaya. Dia tidak boleh membiarkan siapapun menindas orang yang dicintainya, dan dia tidak boleh membiarkannya dihancurkan sesuka hati. Namun, memikirkan hal itu hanyalah berpikir. Sekarang, Luoping masih perlu menyelamatkan nyawanya dalam pertempuran saat ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membangun kekuatannya? Melihat Zhuokiyu dan Zhuokiyu, lebih dari sepuluh tetua di luar domen terikat yang bertahan telah terluka parah oleh binatang iblis. Setengah dari tetua telah terbunuh oleh pedang cahaya binatang iblis itu. Bahkan para tetua yang tersisa terluka parah, terbaring di tanah, atau kehilangan tubuh fisik mereka, hanya menyisakan roh primordial mereka. Yier, Haner, kamu harus ingat apa yang kukatakan padamu. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Biarkan aku berjuang demi kesempatan bertahan hidup untukmu. Setelah Zhuokiyu selesai berbicara, momentum besar tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dia melompat, dan kemegahan begelombang mengelilingi tubuhnya. Melihat yang lain dengan enggan, Zhuokiyu feiyau dengan tegas terbang keluar dari domen terikat yang defensif. Ayah Menguasai Saudara laki-laki Tuan Patriar Semua orang menyadari apa yang akan dilakukan Zhuokiyu feiyau. Semua orang patah hati. Bahkan Zhuokiyu feiyau dan Xiaoyuhan, yang memiliki kultivasi yang kuat, mau tidak mau merasa sedih menghadapi kematian orang yang mereka cintai. Untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup, Zhuokiyu feiyau memilih untuk menggunakan teknik terlarang. Dengan mengorbankan kehancurannya, dia ingin mendapatkan kekuatan sementara dan melawan binatang iblis sampai mati. Di bawah pengaruh teknik terlarang, kekuatan budidaya Zhuokiyu feiyau langsung pulih. Dia bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di puncaknya. Mengetahui bahwa waktunya terbatas, dia terbang ke depan binatang iblis itu dan menyerang tanpa ragu-ragu. Di bawah kendalinya, pedang terbang di tangannya berubah menjadi sinarcian. Dalam sekejap mata, ia mengubah ratusan arah dan menebas tubuh binatang iblis itu dari berbagai sudut. Zhuokiyu feiyau menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia bertekad untuk membunuh binatang iblis itu, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Sinar cahaya cian langsung menenggelamkan tubuh binatang iblis itu. Ada suara gemuruh datang dari dalam, tapi ruang di sekitarnya tertutup oleh sinar cahaya cian. Binatang iblis itu tidak bisa bergerak, jadi mereka hanya bisa bertarung secara langsung. Ketika serangan putaran pertama menghilang, sosok binatang iblis itu muncul kembali. Tubuhnya berlumuran darah, dan banyak luka pedang di sekujur tubuhnya. Meski lukanya tidak dalam, pedang kitalah menembus dagingnya. Binatang iblis itu meraung lagi dan lagi. Jelas sekali, dia marah dengan serangan Zhuokiyu feiyau. Ia mengayunkan tubuhnya dan mengangkat kuku depannya lagi. Dua sinar cahaya langsung keluar dan berubah menjadi benang sutra. Mereka mulai mengepung Zhuokiyu feiyau dari segala arah. Zhuokiyu feiyau pernah merasakan kekuatan benang sutra sebelumnya. Tentu saja, dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematiannya. Dia memutar pedangnya, dan dalam sekejap, lapisan pedang kibohundari terbentuk untuk memblokir benang sutra. Setelah memblokir serangan binatang iblis, Zhuokiyu feiyau mengendalikan pedang terbang untuk melancarkan serangan lain. Pedang tajam ki muncul dari segala arah pada saat yang sama dan berkumpul menuju tubuh binatang iblis itu. Pada saat ini, para tetua yang tersisa di luar batas pertahanan juga bersinar terang. Mereka tahu bahwa tidak ada harapan bagi mereka untuk bertahan hidup, jadi mereka memilih untuk melakukan hal yang sama seperti Zhuokiyu feiyau. Beberapa dari mereka melompat ke udara. Ketika Zhuokiyu feiyau melancarkan serangan putaran kedua, mereka semua menyerang pada saat yang bersamaan. Segala jenis serangan mengelilingi tubuh binatang iblis itu. Meskipun tubuh binatang iblis itu tangguh dan memiliki kekuatan yang luar biasa, ia masih sangat cemberut ketika menghadapi orang-orang yang tidak takut mati ini. Meskipun binatang iblis telah mengeksekusi kemampuan ilahi bawaannya dua kali dan menghilang tanpa peringatan apapun, muncul di luar jangkauan serangan untuk melakukan serangan balik terhadap Zhuokiyu feiyau dan yang lainnya, ia tidak mencapai efek yang berarti. Di bawah pengaruh teknik terlarang, luka mereka dapat disembuhkan dalam sekejap. Namun, binatang iblis itu menggunakan banyak energi unsur iblis untuk menggunakan teknik ilahi bawaan mereka. Pada akhirnya, mereka masih dikepung dan diserang. Ketika Zhuokiyu feiyau dan yang lainnya menyadari bahwa durasi teknik terlarang mereka akan segera berakhir, binatang iblis itu telah terluka parah dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk terus menyerang. Zhuokiyu feiyau menghela nafas dengan menyesal dan menggelengkan kepalanya. Meskipun binatang iblis tidak memiliki kekuatan untuk terus menyerang mereka untuk saat ini, masih akan sangat berbahaya jika dibiarkan pulih. Aku akan menyerahkan sisanya pada kalian. Bunuh binatang iblis itu sesegera mungkin dan kemudian aktifkan arah reinkarnasi mayat hidup. 317. Semua orang diliputi kesedihan saat melihat Zhuokiyu feiyau dan yang lainnya dimusnahkan. Namun, meski mereka bersedih, mereka harus membunuh jalan keluarnya agar kematian mereka tidak sia-sia. Sekarang, hanya dengan membunuh monster-monster itu mereka akan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan arah kematian reinkarnasi. Hanya dengan mengaktifkan susunannya barulah mereka memiliki kesempatan untuk hidup. Karena itu, Xiaoyuan mengayunkan pedang berharga di tangannya dan hendak terbang keluar dari penghalang pertahanan. Saat ini, selain Zhuokiyu, budidaya Xiaoyuan adalah yang tertinggi. Tentu saja, dialah yang seharusnya membunuh monster itu. Zhuokiyu, Feihan, telah menghabiskan esensi sejatinya untuk mengendalikan kebenaran perairan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik terlarang untuk terus bertahan. Oleh karena itu, Xiaoyuan harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Saat dia hendak terbang keluar dari penghalang, beberapa sosok tiba-tiba muncul di kehampaan di luar. Ada beberapa wajah yang familiar, yang membuat wajahnya menjadi pucat. Luoping, yang berada di dalam penghalang pertahanan, juga memiliki ekspresi jelek. Ini karena tiga sosok sedang menatapnya. Saya awalnya berpikir bahwa binatang Suansu ini akan mampu menyingkirkan Anda. Maka kami tidak perlu menunjukkan diri kami sendiri. Siapa yang mengira bahwa Zhuokiyu, Feiyao, akan memiliki tulang punggung? Dia tidak ragu-ragu untuk hancurkan binatang Suansu. Untuk menyingkirkanmu sesegera mungkin, kami tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Meskipun berurusan dengan sekelompok kentang goreng sepertimu benar-benar di bawah kemampuan kami, demi stabilitas sekte piler kami, kami tidak punya pilihan. Tapi untuk melakukannya. Junior siang berbicara dengan cara yang bermartabat. Melihat ratusan orang di dalam dua penghalang pertahanan, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Niat membunuh yang kuat diproyeksikan dari matanya ke semua orang. Di keluarga Zhuokiyu, kecuali Xiaoyuan, tidak ada seorang pun yang berada di atas tahap Naschen Sol. Yang terkuat hanya berada di tahap akhir Naschen Sol. Adapun Zhuokiyu dan Feihan, mereka telah mengambil kembali kebenaran karena tidak ada artinya untuk terus mengendalikannya. Sekarang, mereka tidak lagi menghadapi binatang Suansu, tetapi para ahli dari sekte piler. Zhuokiyu dan Feihan mengamati area tersebut dengan divine telekinesis mereka dan memahami situasinya. Satu orang penggarap alam kehidupan surgawi tahap menengah, dua orang penggarap alam kehidupan surgawi tahap awal, satu orang penggarap alam jiwa primordial tahap akhir, dan satu orang penggarap alam jiwa primordial tahap menengah. Adapun Wu Feng dan Tengguang, mereka tidak menimbulkan ancaman. Ancaman utamanya adalah Ouyang Sun dan yang lainnya. Han, R., ada dua kultifator jiwa purba. Apakah kamu percaya diri? Feihan dari Zhuokiyu bertanya pada Xiaoyuan melalui telepati. Yang terakhir menjawab, tidak masalah. Saya yakin. Itu bagus. Kamu berurusan dengan dua kultifator jiwa purba. Aku akan menghadapi tiga lawan tahap kehidupan surgawi. Begitu Feihan dari Zhuokiyu mengirimkan suaranya, Xiaoyuan jelas sedikit terkejut. Dia berkata, Tetapi penatua ketiga, mengingat situasi Anda, apakah Anda yakin dapat menghentikan mereka? Aku harus menghentikan mereka meskipun aku tidak bisa. Aku sudah memberitahu Yier metode untuk membuka arai jiwa mati reinkarnasi. Kuharap kita bisa menunda mereka sampai mereka membuka arai itu. Huh, siapa sangka begitu sebuah keluarga dengan sejarah ratusan ribu tahun akan menjadi debu? Mungkin ini adalah takdir. Baiklah, jangan bicarakan itu lagi. Mereka akan bergerak. Mari kita mulai. Feihan dari Zhuokiyu menghela nafas. Melihat Ouyangsun dan yang lainnya telah menyebar, dia tahu bahwa pihak lain akan mengambil tindakan. Maka dari itu, ia mulai melakukan persiapan sesuai dengan rencana distribusi yang telah ia dan Xiaoyuan buat. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Ouyangsun tidak bertindak sesuai harapan mereka dan menyerang generasi muda keluarga Zhuokiyu. Sebaliknya, dia berteriak dalam kehampaan, Luo Ping, tidak ada yang bisa melindungimu sekarang. Berikan hidupmu padaku. Setelah mengatakan itu, Ouyangsun langsung bergegas menuju Luo Ping dan membanting telapak tangannya ke batas pertahanan. Kekuatan kuat dari telapak tangannya langsung menghancurkan batas yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Setelah Flying Radiance Zhuokiyu dihancurkan, batas pertahanannya benar-benar kehilangan efeknya. Karena Ouyangsun telah menemukan Luo Ping, Xiaoyuan tentu saja tidak akan peduli. Dalam situasi saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Luo Ping. Apa yang ingin dia lakukan adalah menghentikan ahli sekte piler lainnya dan mencegah mereka membunuh orang-orang dari keluarga Zhuokiyu. Xiaoyuan melayang ke udara, dan pedang berharga di tangannya terbang dan langsung menebas ke arah adik laki-lakinya. Pada saat yang sama, dia menggunakan keterampilan gerakannya untuk menyerang salah satu ahli tahap kehidupan surgawi tahap awal. Di sisi lain, Feihan dari Zhuokiyu memegang dua roda emas dan melemparkannya dengan seluruh kekuatannya untuk menyerang ahli tahap kehidupan surgawi yang tersisa di tahap menengah dan awal. Teknik terlarangnya memiliki waktu terbatas, jadi dia harus memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dengan ganas. Akan lebih baik jika dia bisa melukai mereka secara serius. Dengan kemunculan sekte piler yang tiba-tiba, situasinya menjadi berbahaya lagi. Saat Feihan dan Xiaoyuan dari Zhuokiyu menyerang, Zhuokiyu tidak tinggal diam. Dia memilih lebih dari 30 orang dengan budidaya tertinggi dan mundur ke belakang. Menurut metode yang dikatakan Feihan dari Zhuokiyu padanya, Zhuokiyu dan yang lainnya bersiap untuk mengaktifkan formasi reinkarnasi mayat hidup. Formasi ini merupakan formasi destruktif. Setelah diaktifkan, segala sesuatu yang berada dalam jangkauan formasi akan dihancurkan. Hanya lokasi gerbang kehidupan yang dapat dihindarkan. Meskipun formasi ini telah dibentuk di klan Zhuokiyu selama bertahun-tahun, formasi ini tidak pernah digunakan. Tujuannya adalah untuk digunakan ketika klan berada dalam bahaya pemusnahan. Dia awalnya berpikir bahwa itu tidak akan pernah digunakan, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu perlu diaktifkan sekarang. Di bawah komando Zhuokiyu, lebih dari 30 orang di tahap Golden Elixir ke atas melepaskan ki sejati mereka pada saat yang bersamaan. Mereka mengumpulkannya dan memadatkannya menjadi bola kristal truki. Bola kristal ki sejati pada awalnya hanya seukuran telapak tangan, tetapi tidak berhenti. Sebaliknya, mereka terus melepaskan ki sejati mereka dan menuangkannya ke dalam bola kristal. Di awalnya depan kastil Zhuokiyu, wajah Wenren Yee pucat pasti. Kelihatannya sangat buruk. Dia menatap dingin ketubuh transparan di depannya. Dia tampak sangat berhati-hati. Aku tidak menyangka kalian bertiga berhasil mengembangkan teknik rahasia yang telah lama hilang, seni persatuan roh primordial. Sepertinya aku salah perhitungan kali ini. Namun, dengan kekuatanmu, itu hanyalah angan-angan belaka. Kamu untuk menyelamatkan hidupmu. Meskipun Wenren Yee berhati-hati, dia tidak menunjukkan rasa takut. Dia masih terlihat acuh-ta'acuh. Dia masih tidak menaruh perhatian pada Zhuokiyu dan Bai. Hahaha, lalu kenapa kamu berhenti? Sekalipun kami tidak bisa menyelamatkan nyawa kami, jika Anda ingin membunuh kami, Anda harus membayar mahal. Kudengar di aliansi pembunuh dewa, adalah hal biasa bagi orang untuk memakan satu sama lain. Tubuh tembus pandang mereka terus-menerus mengubah penampilan mereka. Wajah Zhuokiyu Bai dan kedua saudara laki-lakinya muncul satu demi satu. Namun, hanya suara Zhuokiyu Bai yang terdengar. Menanggapi penghinaan Wenren Yee, dia dengan muram mengancamnya. Wajah Wenren Yee berubah saat mendengar ini. Seperti yang dikatakan Zhuokiyu, jika dia ingin membunuh Bai, dia harus membayar harga tertentu. Begitu dia terluka parah, kemungkinan besar posisinya di aliansi pembunuh dewa akan digantikan oleh orang lain. Dia bahkan mungkin terbunuh. Aliansi pembunuh dewa adalah organisasi pembunuh yang kejam. Bahkan pembunuh nomor satu di aliansi pembunuh dewa belum ditetapkan. Selama seseorang bisa membunuhnya, dia akan menjadi pembunuh nomor satu yang baru. Oleh karena itu, Wenren Yee ragu-ragu sejenak. Saat ragu-ragu inilah Zhuokiyu memanfaatkan kesempatan itu. Tubuh transparan itu langsung berubah menjadi pita dan melesat ke arah Wenren Yee dan Navel. Kecepatannya sangat cepat sehingga sudah terlambat bagi yang terakhir untuk melawan. Sosok Wenren Yee bersinar. Dia hanya mampu mengambil langkah kecil ketika sinar cahaya menembus tubuhnya. Kemarahan muncul di wajahnya saat sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Setelah itu, dia muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Strayamer itu berkedip dan berubah kembali menjadi tubuh transparan. Itu adalah tubuh roh primordial yang digabungkan Zhuokiyu dan Bai setelah berlatih teknik integrasi roh primordial. Meskipun itu adalah perpaduan tiga roh primordial, ketiganya memiliki keinginannya sendiri. Kelihatannya seperti satu tubuh, tapi nyatanya, ada tiga surat wasiat. Apalagi kekuatan ketiga orang itu ditumpangkan. Ini adalah keajaiban teknik integrasi roh primordial. Namun, meskipun teknik ini populer pada zaman dahulu, orang yang mempraktikannya seringkali memiliki pikiran jahat. Saat mempraktikannya, seringkali ada situasi di mana salah satu roh primordial dimangsa oleh roh primordial lainnya. Oleh karena itu, jumlah orang yang mempraktikannya menjadi semakin sedikit. Pada akhirnya, itu hilang. Inilah mengapa Wen Ren Yeh sangat terkejut saat melihat teknik ini. Itu karena orang yang berhasil mempraktikkan teknik rahasia ini tidak hanya harus dekat satu sama lain, tetapi mereka juga tidak boleh memiliki pikiran jahat. Hanya dengan begitu mereka dapat saling percaya dan berhasil mempraktikannya. Wajah Wen Ren Yeh menjadi sangat jelek. Aura di tubuhnya berfluktuasi. Meski Navel berhasil menghindari serangan fatal tersebut dan tidak terluka, tulang rusuknya pun tidak luput. Zuo Kiyu dan Bai telah kehilangan tubuh fisik mereka di pertempuran sebelumnya. Setelah penggabungan roh primordial, luka mereka tidak hanya ditekan untuk sementara, tetapi kekuatan mereka juga meningkat. Mereka telah mencapai tahap akhir dari alam Dong Su. Oleh karena itu, meskipun Wen Ren Yeh sangat kuat, sulit baginya untuk menahan serangan ini. Wen Ren Yeh dengan cepat menyebarkan metode kultifasinya untuk menyembuhkan lukanya dan menstabilkannya. Kemudian, dia memperhatikan dengan ama pergerakan tubuh transparan tersebut. Namun, setelah serangan itu, pihak lain tidak melanjutkan serangan lainnya. Sebaliknya, dia melihat ke belakang dengan sedikit kesedihan di matanya. Sesaat kemudian, ekspresi Zuo Kiyu Bai berubah dari kesepian menjadi tidak takut mati. Dia memandang Wen Ren Yeh dan berkata, Wen Ren Yeh, ini akan menjadi misi pembunuhan terakhirmu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi pembunuh di alam budidaya. Hahaha. Tawa Zuo Kiyu yang keras membuat Wen Ren Yeh merasa ada yang tidak beres. Namun, dia memeriksa situasi di sekitarnya dan menemukan bahwa tidak ada masalah dengan blokade Kastil Zuo Kiyu. Baru saat itulah, dia merasa lega. Dia hanya menganggap perkataan pihak lain sebagai ancaman. Karena lelaki tua ini berani menerima bisnis ini, aku sudah membuat persiapan penuh. Kalau tidak, apakah menurutmu pembunuh dari aliansi pembunuh dewa itu idiot? Jangan bicara omong kosong. Hasilnya tidak dapat diubah. Lebih baik menerima kematian dengan tenang. Wen Ren Yeh mengambil kesempatan ini untuk mempercepat pengoperasian tekniknya dan menyembuhkan lukanya. Sebagai seorang asasin, ia harus selalu dalam kondisi terbaik. Hanya dengan cara ini dia bisa takut tetapi tidak dalam bahaya. Saya harap persiapan Anda berhasil. Setelah berbicara banyak, saya pikir luka Anda hampir pulih. Kalau begitu, mari kita mulai pertempuran terakhir. Pada saat ini, Zuo Kiyu Bai malah menjadi sangat tenang, dan dia tidak peduli sedikitpun bahwa Wen Ren Yeh akan memanfaatkan kesempatan ini untuk pulih dari luka-lukanya. Begitu dia selesai berbicara, inti jiwanya berubah menjadi cahaya mengalir yang terbang menuju Wen Ren Yeh sekali lagi. Aura Wen Ren Yeh keluar dari tubuhnya. Kedua telapak tangannya terus-menerus terangkat. Bayangan palem mengubah posisinya dan memulai konfrontasi terakhir dengan cahaya yang mengalir. Kecepatan roh primordial sangat mengagumkan, sedangkan kekuatan telapak tangan Wen Ren Yeh sangat kuat. Masih belum diketahui siapa yang mampu bertahan hingga akhir. Luo Ping, seluruh kastil Zuo Kiyu diblokir. Mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Ouyangsun berteriak dari belakang. Luo Ping mengabaikan teriakannya dan terus menggunakan langkah mendaki surga bayangan yang menyilaukan secara maksimal dan terus berlari. Meskipun budidaya Ouyangsun jauh lebih tinggi daripada Luo Ping, teknik gerakan Luo Ping diajarkan oleh Wu Feying. Kekuatannya secara alami berbeda. Ouyangsun mengejar beberapa saat tetapi tidak dapat mengejarnya. Hal ini membuatnya sedikit tertekan. Dia hanya bisa berteriak dari belakang. 318 Luo Ping, sekarang adalah pilihan paling bijak. Bahkan jika kamu ingin melarikan diri, kemana kamu bisa melarikan diri? Itu hanya membuang-buang energi. Selama kamu dengan patuh memberitahuku apa yang kamu lakukan terhadap muridku, mungkin aku akan menyelamatkan nyawamu. Ouyangsun tidak langsung menyerang Luo Ping. Sebaliknya, sambil membujuk Luo Ping, dia melepaskan akal sehatnya untuk memeriksa situasi di sekitarnya. Dia selalu berhati-hati, jadi dia agak curiga dengan tindakan Luo Ping. Apa? Apakah kamu takut? Tampaknya memiliki budidaya yang tinggi bukan berarti punya nyali yang besar. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi pengecut. Jika saya menyebarkan berita ini, reputasi anda pasti akan meledak. Luo Ping segera mengetahui tindakan hati-hati pihak lain, jadi dia tersenyum dan mengejeknya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Ouyangsun berubah, matanya menyemburkan api saat dia menatap Luo Ping. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Karena kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum, jangan salahkan aku karena menindasmu. Setelah aku menangkapmu dan mencari jiwamu, itu akan menjadi saatnya bagimu untuk berubah menjadi abu. Ouyangsun menggunakan akal sehatnya untuk memastikan bahwa tidak ada kelainan di sekitarnya. Baru setelah itu dia melepaskan tekanannya, menutup ruang di sekitar Luo Ping sehingga dia tidak bisa terus melarikan diri. Pada saat yang sama, dalam kata-katanya, niat untuk membunuh Luo Ping sangat jelas. Oh, apakah begitu? Dulu banyak orang yang ingin membunuh saya, namun pada akhirnya mereka semua mati saat saya masih hidup. Jika anda tidak takut mati, datanglah. Luo Ping tidak peduli dengan tindakan Ouyangsun yang menyegel ruang di sekitarnya. Dia masih tidak menaruh perhatian pada orang lain. Sikap seperti itu membuat niat membunuh Ouyangsun semakin kuat. Seluruh tubuh Ouyangsun melonjak bersama Zhen Yuan, dan tubuhnya melayang ke udara, terbang tepat di atas kepala Luo Ping. Dia mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba meraih kepala Luo Ping. Kekuatan elemental sejati yang kuat meletus dari telapak tangan Ouyangsun, menyelimuti seluruh tubuh Luo Ping. Di bawah cengkraman penuh Ouyangsun, bahkan jika gerakan Luo Ping tidak dibatasi, masih akan sulit baginya untuk melarikan diri, apalagi sekarang dia tidak dapat bergerak. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Luo Ping tidak punya waktu untuk menolak. Tekanan Ouyangsun saja sudah cukup untuk memaksa Luo Ping menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Meski begitu, darah masih merembes keluar dari tubuhnya. Luo Ping masih tidak mampu menahan tekanan Ouyangsun bahkan dengan penggunaan latihan ilahi sandal Luo, dan kekuatan Dewa 5 elemen bawaan. Pakaiannya diwarnai merah oleh darah yang keluar dari tubuhnya. Meski begitu, dia masih dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman tipis. Melihat bahwa dia hendak meraih kepala Luo Ping, wajah Ouyangsun akhirnya menunjukkan senyuman. Selama dia menyegel kekuatan elemental sejati anak itu, dia bisa dengan mudah menggunakan teknik pencarian jiwa. Namun, di saat senyumannya muncul, dia sebenarnya melihat senyuman yang sama. Senyuman Luo Ping yang sangat aneh dan dingin, membuat Ouyangsun yang selama ini selalu berhati-hati mengubah ekspresinya. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Pikirannya bergetar, dan ada sedikit jeda dalam gerakannya. Fluktuasi dalam pikirannya inilah yang menyebabkan dia dikutuk selamanya. Luo Ping terus-menerus melepaskan ratusan serangan kesadaran spiritual, dan ketika pikiran Ouyangsun berfluktuasi, serangan kesadaran spiritual ini dengan liar menyerang esensi kehidupannya. Meski serangan ini bisa diabaikan, tapi itu cukup membuat Ouyangsun memperhatikan. Kekuatan indera spiritual Luo Ping tidak lebih lemah dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik di tahap Naschen Sol. Sekarang dia mengerahkan sepenuhnya, dia bahkan mengerahkan 120 persen kekuatannya. Ouyangsun hanya merasakan sedikit kesemutan di jiwanya dan dengan cepat melepaskan perasaan spiritualnya untuk menghalau serangan itu. Namun, sebelum indera spiritualnya dapat bertindak, dia merasa dirinya dibungkus oleh kekuatan dahsyat yang sulit untuk dilawan, dan kemudian dia muncul di ruang yang aneh. Seluruh ruangan berwarna putih dan tidak terbatas. Ouyangsun melihat sekeliling dengan hati-hati dan siap melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan indera spiritualnya sama sekali. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatan elemental sejatinya dan ingin terbang, tetapi bahkan kekuatan elemental sejatinya pun sulit untuk dimobilisasi. Pada saat ini, Ouyangsun akhirnya merasa hidupnya dalam bahaya dan wajahnya pucat. Luoping, cara berbahaya apa yang kamu mainkan? Jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah denganku secara terbuka. Ria seperti apa yang ingin kamu sembunyikan? Ouyangsun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kemunculannya di sini jelas merupakan tipuan Luoping. Meskipun dia tidak tahu bagaimana situasinya, selama dia memaksa Luoping untuk muncul, dia mungkin tahu. Ada yang bilang kamu bukan laki-laki lagi. Sepertinya kamu harus merenung. Di kejauhan, Wufeiying berdiri di samping Luoping dan berkata dengan serius. Namun, mulutnya yang rapat menunjukkan bahwa dia berusaha keras menahan tawanya. Luoping mendengar ini dan memandangnya sebagai peringatan. Xiao Yingxi, apakah pukulan terakhir kali tidak cukup? Aku sudah memikirkan trik baru. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik. Luoping tiba-tiba berkata sambil tersenyum sinis. Wufeiying mau tidak mau mundur dua langkah dan berkata dengan marah, mesum. Jika kamu tidak ingin dihukum, maka kamu harus memperlakukan orang ini dengan baik. Ingat, seperti terakhir kali, jagalah dia tetap hidup. Saat dia benar-benar putus asa, biarkan dia bertemu dengan muridnya agar dia tidak kesepian. Luoping memandang Ouyangsun, yang masih berteriak dan mengumpat di kejauhan, dan berkata tanpa emosi. Ouyangsun ingin membunuhnya sekarang, jadi sekarang dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Dia harus membuatnya menderita. Huh. Wufeiying mendengus dan tidak mengatakan apapun. Dia langsung terbang dan muncul di depan Ouyangsun dalam sekejap. Ouyangsun melihat seorang gadis kecil tiba-tiba muncul di hadapannya dan merasa bingung. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, tinju marah Wufeiying langsung mengenai wajahnya, sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia meringis kesakitan dan merintih. Karena kebencian Luoping, Wufeiying menggunakan Ouyangsun sebagai sasaran untuk melampiaskan amarahnya. Dia memukulnya tanpa ampun. Segera, Ouyangsun menjadi tidak bisa dikenali. Luoping melihat pemandangan ini dari jauh. Setelah meratapi wanita yang tidak boleh dianggap enteng, sosoknya melintas dan meninggalkan tempat itu. Di langit di atas kastil Zhuokyu, sebuah cahaya menyala dan sosok Luoping muncul kembali. Dia melirik ke arah pertarungan di depannya dan segera menggunakan teknik gerakannya untuk kembali. Faktanya, dia bisa menggunakan kekuatan gerbang Suantian untuk meninggalkan tempat ini. Blokade kastil Zhuokyu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, Wenliangzu dan dua orang lainnya telah membantunya memblokir Wufeiying dan Tengguang, jadi dia tidak bisa pergi begitu saja. Sepertinya aku ditakdirkan untuk bergabung dengan sekte vitalitas. Luoping menghela nafas dan meningkatkan kecepatannya. Segera, dia muncul di tepi medan perang. Ia sangat terkejut saat melihat pemandangan di hadapannya. Sosok kastil Zhuokyu sudah tidak ada lagi di medan perang. Melihat situasinya, mereka seharusnya dimusnahkan. Hanya Xia Yuhan yang tersisa, memegang pedang berharga dan bertarung melawan tiga musuh dari sekte pilar. Selain kakak muda siang, hanya dua dari tiga kakak laki-lakinya yang tersisa. Kultifator terkuat di tahap tengah surga panjang umur juga tidak terlihat. Aura Xia Yuhan seperti pelangi. Setiap kali dia menebas, cahaya pedang tebal akan muncul. Itu seperti naga banjir yang berenang dengan kilatan petir saat menyerang ketiga adik laki-lakinya. Meskipun serangan Xia Yuhan masih sangat mendominasi, Luoping dapat melihat auranya menjadi tidak stabil di setiap tebasan. Wajahnya juga menjadi agak galak. Jelas sekali bahwa dia mengatupkan giginya dan bertahan. Di sisi lain, meskipun tiga orang di seberangnya juga berada dalam situasi yang sangat sulit, terutama Junior Broter Siang, yang memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, kondisi mereka tampaknya jauh lebih baik daripada Xia Yuhan. Mereka juga dapat melihat bahwa kondisi Xia Yuhan tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Saat ini, dia hanya menahan nafas terakhirnya. Oleh karena itu, mereka tidak menghadapi Xia Yuhan secara langsung. Mereka hanya menghindar dan bertahan. Begitu Xia Yuhan tidak bisa bertahan, sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak. Seperti yang diharapkan dari pendekar pedang petir, dia bisa bertahan begitu lama sambil melawan tiga orang sendirian, belum lagi dua dari mereka berada pada tahap awal surga panjang umur. Luoping tidak bisa tidak memuji Xia Yuhan. Kekuatan semacam ini mungkin jarang terjadi, dan itu membuatnya mengaguminya dari lubuk hatinya. Pandangannya beralih ke sisi lain, yang membuatnya mengerutkan kening. Dia langsung menggunakan skill gerakan tubuhnya untuk bergegas. Esensi sejati berkumpul di telapak tangannya. Setelah Luoping muncul, dia langsung menempelkan telapak tangannya ke punggung Wu Feng. Kekuatan telapak tangan yang kuat menyebabkan Wu Feng mengeluarkan setegup darah dan seluruh tubuhnya terbang ke depan. Pada saat ini, Wen Liangzhu, yang sudah terluka dan kekurangan esensi sejati, melihat bahwa Luopinglah yang mengirim Wu Feng terbang. Dia rileks dan seluruh tubuhnya tampak sangat lemah. Meskipun dia juga berada pada tahap awal dari alam jiwa baru lahir, dan Wu Feng hanya alam kecil yang lebih rendah darinya, yang terakhir dibudidayakan di sekte kelas 2. Baik itu metode budidaya atau sumber dayanya, dia jauh lebih baik daripada Wen Liangzhu. Oleh karena itu, tidak lama setelah keduanya saling bertukar pukulan, Wen Liangzhu dipukuli hingga dia tidak bisa melawan. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Untungnya, metode budidaya sekte vitalitas memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, yang memungkinkannya bertahan hingga sekarang. Lao Daoyou, bukankah kamu dikejar oleh Ouyangsun? Bagaimana kamu menyingkirkannya? Di mana dia? Wen Liangzhu melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak Ouyangsun, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak percaya bahwa Luoping dapat membunuh Ouyangsun, yang berada pada tahap akhir dari alam jiwa baru lahir. Oh, aku pernah melarikan diri sebelumnya, dan Ouyangsun mengejarku. Untungnya, gerakan tubuhku cepat, jadi dia tidak menyusul. Kemudian, ketika kami melewati sebuah rumah tua, dia tiba-tiba tersedot ke dalam. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Luoping melambaikan tangannya dan berkata, dia hanya bisa membuat alasan dengan santai. Bagaimanapun juga, pihak lain adalah seorang ahli di alam jiwa baru lahir. Tidak mungkin dia menghilang tanpa alasan. Ketika Wen Liangzhu mendengar ini, dia semakin bingung dan berkata, mungkinkah ada ahli lain di kastil Suokiu? Mengapa mereka tidak menghadapi musuh-musuh ini? Ini tidak masuk akal. Mungkin mereka sama sekali bukan dari kastil Suokiu. Mungkin mereka adalah ahli dari luar yang bersembunyi di kastil Suokiu. Lagi pula, sekarang Ouyangsun sudah pergi. Mengapa repot-repot siapa mereka? Luoping berkata dengan samar. Di kejauhan, Wu Feng, yang terluka, menekan lukanya. Ketika dia mendengar kata-kata Luoping, dia merasa sedikit curiga. Dia tidak percaya tuannya akan tersedot ke dalam rumah tua tanpa alasan. Ketika dia memikirkan situasi di mana Teng Long menghilang tanpa alasan, Wu Feng tiba-tiba merasa Luoping sedikit menakutkan. Dia jelas berada di tahap Golden Elixir, tapi dia bisa aman dan sehat di tangan para ahli di alam jiwa baru lahir dan bahkan alam jiwa baru lahir. Dan para ahli yang menyerangnya semuanya menghilang tanpa alasan. Hal ini membuat Wu Feng sangat takut pada Luoping, dan dia tidak berani bertindak gegabuh. Terlebih lagi, meskipun dia berakting, dia tidak bisa mengalahkan Luoping. Dia hanya akan menyanyiakan dirinya sendiri. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa diam di tempatnya dan menunggu perubahan. Adapun Teng Duang, di bawah serangan gabungan Shen Ke dan Tingkin, dia sudah berada dalam situasi putus asa. Akhirnya, di bawah serangan mendadak kedua orang tersebut, Teng Duang terlempar dan mendarat dengan keras di tanah. 319. Lao Daoyou, kenapa kamu tidak membiarkan kami membunuhnya? Shen Ke bertanya dengan bingung saat dia mendatangi Luoping dan Wenliangsu. Baru saja, dia dan adik perempuannya hendak terus menyerang dan membunuh Teng Duang, tetapi mereka dipanggil oleh Luoping. Meskipun dia bukan anggota sekte Pilar, hubungannya dengan sekte Pilar tidak biasa. Jika Anda benar-benar membunuhnya, sekte Anda akan terlibat. Saya tidak ingin sekte Anda terlibat karena saya. Setelah Luoping mengatakan ini, Shen Ke dan Kin King akhirnya memahami alasannya. Baru saja, mereka impulsif dan tidak mempertimbangkan hal ini. Kini, mereka pun menyadari konsekuensinya. Terima kasih, Lao Daoyou, karena telah mengingatkan kami. Jika tidak, sekte kami akan terlibat. Kin King berkata dengan penuh terima kasih. Melihat Teng Duang telah berdiri dan mendiskusikan sesuatu dengan Wu Feng, dia hanya bisa berhenti menyerang. Xia Yuhan, pergilah ke neraka. Saat ini, mereka mendengar teriakan di kejauhan. Suara marah kakak muda siang jelas terdengar di telinga semua orang. Luoping dan yang lainnya mau tidak mau menoleh untuk melihat. Saat ini, Xia Yuhan dikendalikan dengan kuat oleh dua orang lainnya. Anggota tubuhnya terbungkus lampu hijau, dan dia tidak bisa bergerak. Kakak muda siang berdiri di depannya, memegang pedang dan menikam Xia Yuhan dengan ekspresi garang. Cahaya pedang terbelah menjadi dua dan masing-masing menusuk pusar dan roh primordial Xia Yuhan. Setelah seorang kultifator mencapai tahap roh primordial, selain jiwa baru lahir yang dapat bertahan hidup di luar tubuh, roh primordial juga dapat bertahan hidup di luar tubuh. Jika Anda ingin membunuh tokoh dikdaya tahap roh primordial, Anda harus menghancurkan jiwa yang baru lahir dan roh primordial. Jika tidak, apakah itu jiwa yang baru lahir atau jiwa yang baru lahir, mereka dapat terus berkultifasi. Meski kekuatan mereka akan turun drastis, selama mereka bisa menemukan tubuh fisik yang cocok dan melakukan penguasaan bola, masih ada peluang bagi mereka untuk pulih ke level sebelumnya. Namun, setelah dimiliki, kekuatan kesengsaraan surgawi akan meningkat pesat sebelum memasuki tahap daceng di masa depan. Ini juga merupakan hukuman atas kepemilikan. Bagaimanapun, masalah ini tidak hanya bertentangan dengan langit tetapi juga bertentangan dengan langit. Serangan dua arah dari Junior Apprentice Brother Siang diharapkan dapat membunuh Xia Yuhan sepenuhnya dengan satu pukulan. Sebelumnya, dia telah ditekan oleh serangan Xia Yuhan, jadi dia telah lama menahan kebenciannya. Sekarang dia melihat Xia Yuhan akan mati, dia akhirnya tersenyum. Saat dua lampu pedang hendak menembus kepala Xia Yuhan dan pusar-pusar, lapisan lampu listrik tiba-tiba muncul di tubuh Xia Yuhan. Kemudian, pada saat kritis, sosoknya tiba-tiba memudar dan menghilang. Magang Junior Saudara Siang menatap kaget saat sosok Xia Yuhan menghilang tepat di depannya. Kedua lampu pedangnya menembus udara dan dengan cepat menghilang. Junior Apprentice Brother Siang, berhati-hatilah. Salah satu ahli dari piler sek tiba-tiba berseru. Ketika Xia Yuhan menghilang, dia tahu situasinya tidak baik. Pada saat ini, dia sangat merasakan bahwa ada fluktuasi spasial di belakang Junior Apprentice Brother Siang. Magang Junior, Saudara Siang juga memperhatikan kelainan pada waktunya. Sosoknya bersinar dan dia dengan cepat menghindar. Namun, serangan di belakangnya jelas mengunci auranya. Setelah dia menghindar beberapa meter, serangan itu masih mengenai dirinya. Bola guntur dan kilat meledak. Punggung Junior Apprentice Brother Siang hangus di bagian luar dan empuk di bagian dalam. Batas pelindung tidak berfungsi sama sekali. Dalam sekejap, dia terkena cahaya pedang Xia Yuhan. Cahaya pedang mengandung kekuatan guntur dan kilat yang sangat kuat. Ketika meledak, ia langsung menyerang tubuh Junior Apprentice Brother Siang, menghancurkan meridian, daging, darah, dan organ dalamnya. Sosok Xia Yuhan muncul dari kehampaan. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Jelas sekali, serangan tadi juga menyebabkan dia mengalami luka dalam. Namun, saat dia melihat musuh di depannya yang sedang berjuang menahan serangan guntur dan kilat, dia mencibir. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua lampu hijau terbang dari kedua sisi. Mereka adalah dua orang lainnya dari Piler Sek. Mereka menyerang lagi dan mencoba mengendalikan Xia Yuhan. Meskipun Xia Yuhan baru saja melepaskan diri dari kendali mereka, mereka berdua dapat melihat bahwa keterampilan rahasia semacam ini tidak dapat digunakan dengan mudah. Mata Xia Yuhan menjadi dingin. Dia tidak peduli dengan lukanya. Sosoknya berputar dan terbang beberapa kaki. Setelah menghindari serangan kedua orang tersebut, dia mengumpulkan semua esensi sejati di tubuhnya ke dalam pedang berharga dan menebasnya dua kali berturut-turut. Dua lampu pedang yang tebalnya hampir sepuluh kaki dan membawa kekuatan guntur dan kilat yang kuat. Berbalut benang listrik, mereka menyerang dua orang tersebut. Setelah serangan ini, momentum Xia Yuhan melemah. Seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran. Dia sudah terluka. Selain itu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan skill rahasia, Tunder Celap Thunder Escape, yang menghabiskan banyak kru esens untuk melarikan diri. Setelah itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Junior Apprentice Brotersiang. Sekarang, setelah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas dua kali, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Kontrol senior Xia atas kekuatan guntur dan kilat jauh lebih mahir daripada milikku. Saya memperkirakan dua orang dari sekte piler akan terluka parah, jika tidak terbunuh. Luoping melihat kedua lampu pedang yang dilepaskan oleh Xia Yuhan dan berkata dengan tulus. Dari kekuatan guntur dan kilat yang dipancarkan oleh cahaya pedang, dia sudah bisa memprediksi nasib kedua orang tersebut. Benar saja, kedua orang dari sekte piler tidak punya waktu untuk menghindari dua lampu pedang yang dilepaskan oleh Xia Yuhan. Mereka hanya bisa mengedarkan esensi sejati mereka untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Sosok kedua orang itu langsung terlempar. Mereka mundur lebih dari sepuluh kaki sebelum berhenti. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka berdua setengah berlutut. Aura di tubuh mereka sangat kacau. Jelas sekali bahwa mereka terluka parah akibat serangan ini. Pada saat ini, Xia Yuhan dan tiga orang dari sekte piler sedang mengedarkan esensi sejati mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Medan perang yang awalnya intens tiba-tiba menjadi sunyi. Hal ini membuat orang-orang di keluarga Zuopiu merasa khawatir sekaligus penuh harap. Mereka khawatir ketiga orang dari sekte piler akan pulih dari luka mereka terlebih dahulu. Jika itu terjadi, Xia Yuhan pasti tidak akan bisa menolaknya. Begitu dia meninggal, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Mereka juga berharap sebelum orang-orang dari sekte piler pulih dari luka-luka mereka, arah kematian reinkarnasi akan berhasil diaktifkan. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat menyelamatkan nyawa mereka, tetapi mereka juga dapat membunuh musuh-musuh mereka. Saat memikirkan arah kematian reinkarnasi, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Zuopiu. Pada saat ini, bola kristal esensi sejati telah berukuran tiga kaki. Itu ditangguhkan di udara dan memancarkan cahaya yang kuat. Zuopiu dan lebih dari 30 orang dari keluarga Zuopiu masih melepaskan esensi sejati mereka ke dalam bola kristal. Pada saat ini, bola kristal esensi sejati sepertinya tertarik pada sesuatu. Bagian dalamnya mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih, seperti air panas yang akan mendidih. Luoping mengagumi Xiaoyuan karena tidak dirugikan meskipun dia bertarung melawan tiga orang sendirian. Di saat yang sama, dia juga melihat ke arah Zuopiu. Dia tidak tahu banyak tentang susunan ini, tapi karena Zuopiu berani mengaktifkannya, itu berarti dia bisa menyelamatkan nyawa semua orang. Mendidihnya di dalam bola kristal menjadi semakin intens, menyebabkan seluruh bola kristal menunjukkan tanda-tanda bergetar. Zuopiu melihat perubahan pada bola kristal dan senyuman muncul di wajahnya. Jelas sekali, perubahan ini sesuai ekspektasinya. Meskipun Junior Siang dan kedua seniornya sedang dalam masa pemulihan dari luka-luka mereka, mereka masih memperhatikan sekeliling mereka. Mereka memperhatikan perubahan pada Zuopiu karena mereka telah mendengar kata-kata terakhir Zuopiu Feiyau. Oleh karena itu, mereka mengetahui bahwa Zuopiu dan seniornya sedang mengaktifkan formasi. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang susunan itu, mereka tahu bahwa susunan itu mungkin bisa menyelamatkan nyawa orang-orang di kastil Zuopiu. Oleh karena itu, kakak muda siang dan kedua kakak seniornya harus menghentikannya. Ketiganya berkomunikasi secara telepati sambil menyembuhkan luka mereka. Mereka berencana menghentikan Zuopiu Feiyau mengaktifkan Array. Setelah berdiskusi singkat, ketiganya sepertinya sudah mencapai kesepakatan. Mereka menarik auranya dan berhenti menyembuhkan luka mereka pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka belum pulih sepenuhnya, mereka tidak memiliki masalah dalam menghadapi Zuopiu Yee dan yang lainnya. Saudara muda siang bergerak dan langsung terbang menuju bola kristal esensi sejati dalam upaya untuk menghancurkannya. Pada saat yang sama, kedua kakak seniornya melintas dan menghentikan Xia Yuhan menghentikan kakak muda siang. Meskipun luka Xia Yuhan serius, dia masih berusaha menghentikan kakak muda siang ketika dia melihat kakak muda siang bergerak. Xia Yuhan tidak menyangka dia akan dihentikan. Dalam keadaan panik, dia mengedarkan Yuan klasik yang baru saja dia pulihkan dan menebaskan pedangnya pada mereka berdua. Dia bahkan tidak menunggu untuk melihat hasilnya sebelum dia terbang ke langit dan mengejar adik laki-lakinya. Setelah saudara muda siang mendekati bola kristal esensi sejati, dia langsung mengulurkan tangannya dan memadatkan esensi sejati di telapak tangannya. Sebuah bola ringan muncul dan dia langsung mendorongnya keluar. Bola cahaya itu sangat cepat. Saat ini, Xia Yuhan tidak bisa menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan bola cahaya itu mengenai bola kristal esensi sejati. Wajah Zhuokyu Yi berubah dan dia tampak kecewa. Dia tidak menyangka setelah bekerja keras begitu lama, dia masih tidak bisa mengaktifkan arah reinkarnasi jiwa mati. Apakah keluarganya ditakdirkan untuk hancur? Ada kengganan, penyesalan, kebencian, dan kemarahan di dalam hatinya, tetapi semua ini tidak ada gunanya jika dihadapkan pada kekuatan. Dia menyaksikan bola cahaya hendak mengenai bola kristal esensi sejati, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Luoping melihat pemandangan ini dengan ekspresi tenang. Apakah arah reinkarnasi jiwa mati dapat diaktifkan atau tidak tidak mempengaruhi dirinya? Dia juga tidak mempunyai kemampuan untuk menghentikan semua ini. Lagi pula, jika dia tidak mengungkapkan beberapa kartu trufnya, jarak antara dia dan seorang kultifator kuat di alam jiwa primordial terlalu besar. Bahkan jika junior brotersi yang terluka, dia tidak dapat bersaing dengannya. Inilah kesenjangan antara tingkat budidaya mereka. Oleh karena itu, dia hanya bisa menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Chi Saat bola cahaya mengenai bola kristal esensi sejati, bola tersebut tidak menghancurkan bola kristal esensi sejati. Sebaliknya, benda itu saling menempel dan mengeluarkan suara, Chi-Chi. Itu sangat aneh. Saudara muda siang menyaksikan adegan ini dengan takjub. Ia melihat bola cahaya yang ditembakannya terus menyusut sebelum akhirnya menghilang. Sementara itu, bola kristal asal sejati sama sekali tidak rusak. Selain itu, ia melepaskan diri dari kendali Zhuopiuyi dan yang lainnya dan perlahan terbang. Ia terbang semakin cepat, dan terjadi semburan cahaya yang kuat. Akhirnya, setelah mencapai posisi yang sangat tinggi, bola kristal esensi sejati berhenti. Pada saat ini, bagian dalam bola kristal mendidih hingga ekstrim, dan terus-menerus mengeluarkan gelombang panas. Tiba-tiba, sembilan sinar cahaya terbang keluar dari permukaan bola kristal esensi sejati dan melesat ke sembilan arah di sekitar kastil Zhuokyu. Sinar cahayanya mengandung energi mendidih di dalam bola kristal. Ketika mereka menembus ruang, terlihat jelas bahwa ruang tersebut terdistorsi karena suhu tinggi. Sembilan sinar cahaya menghilang dalam sekejap mata, dan bola kristal esensi sejati menjadi tenang. Meskipun lebih dari separuh energinya telah hilang, ia masih terus melayang di udara. Ketika sembilan sinar cahaya menghilang, seluruh kastil Zhuokyu mulai berguncang, seperti gunung berapi yang akan meletus. Saat ini, Zhuokyui buru-buru memanggil semua orang di keluarga Zhuokyu untuk berkumpul. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu. Hukum Daoyou, cepat kemari. Luoping tiba-tiba menerima transmisi suara Zhuokyui. Meskipun dia tidak tahu apa maksud pihak lain, dia tetap terbang. Pada saat yang sama, Wenliangzudan yang lainnya juga menerima transmisi suara dan terbang ke sisi Zhuokyui. Setelah Xiaoyuhan juga tiba, Zhuokyui melepaskan sinar true essence dan menembakkannya ke bola kristal di langit. Setelah bola kristal menerima esensi sejati, ia melepaskan lapisan tebal perisai cahaya kuning, menerangi Zhuokyui dan yang lainnya. 320. Kesembilan monster itu tampak persis sama kecuali perawakannya yang tinggi. Mereka memancarkan aura kematian yang kuat, yang membuat orang bergidik. Namun, Luoping dan yang lainnya sudah bersembunyi di balik perisai cahaya, jadi mereka tidak bisa merasakannya. Namun, tiga orang dari piler sekte dapat dengan jelas merasakan aura sembilan monster di udara. Ketika salah satu dari mereka bereaksi dan menggunakan teknik tubuhnya untuk melarikan diri, saudara muda siang dan orang lainnya juga buru-buru pergi. Mereka baru saja terbang lebih dari sepuluh kaki jauhnya ketika mereka semua berdiri tak bergerak di udara. Tidak peduli bagaimana mereka mendesak esensi vital dalam tubuh mereka, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Saat ini, pikiran tentang kematian memenuhi pikiran mereka. Kesembilan monster itu mengeluarkan gumpalan gas putih dari tubuh mereka. Ruang di sekitarnya tertutup sepenuhnya pada saat ini. Mereka mengulurkan tangan ke depan, dan gelombang cahaya putih keluar dari telapak tangan mereka, terbang ke kehampaan di tengah. Karena sembilan monster itu berukuran luar biasa besar, Luoping dan yang lainnya dapat melihat pergerakan masing-masing monster. Delapan belas gelombang cahaya bertemu di kehampaan, berkumpul di satu titik, dan bergabung menjadi bola cahaya yang menyilaukan. Saat bola cahaya semakin besar, aura kematian di seluruh ruang kastil Zhuoukiu menjadi semakin kuat. Saudara muda siang dan dua lainnya, yang pergerakannya telah disegel, tidak pernah berpikir bahwa mereka akan disegel lagi dalam batas tersegel mereka. Ini mungkin akibat dari siklus sebab dan akibat. Mereka berjuang keras, bahkan berusaha melepaskan diri dari roh primordialnya, namun tidak berhasil. Saat ini, mereka seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Mereka tidak bisa berteriak minta tolong. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak bisa bergerak? Di aula kastil Zhuoukiu, Wenren Ye mengerutkan kening dan berkata. Dia sekarang dalam posisi menyerang dan tidak bisa bergerak apapun yang terjadi. Bukan hanya dia, bahkan Zhuoukiu, Bai, dan dua roh primordial lainnya masih berdiri dua kaki di depan Wenren Ye. Bertentangan dengan reaksi Wenren Ye, wajah pucat Zhuoukiu tersenyum cerah. Dia jelas tahu apa yang terjadi. Dia juga memahami situasi setelah arah reinkarnasi mayat hidup diaktifkan. Karena Zhuoukiu telah mengaktifkan susunannya, itu berarti mereka sekarang aman. Selama keturunan keluarga Zhuoukiu bisa bertahan, dia tidak peduli meskipun seluruh kastil Zhuoukiu dihancurkan. Selama masyarakat masih hidup, akan ada suatu hari di mana mereka bisa bangkit kembali. Itu pasti ada hubungannya dengan sembilan jiwa yang mati. Kastil Zhuoukiu mampu membangkitkan klan jiwa mati. Pantas saja itu adalah keluarga besar yang sebanding dengan sekte kelas dua. Wenren Ye mengenali sembilan roh mati itu hanya dengan sekali pandang. Dia tidak tahu banyak tentang ras kuno ini, tetapi dikabarkan bahwa ras ini telah dimusnahkan. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Pikiran Wenren Ye berpacu, dia sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Dalam lingkungan seperti itu, cara-cara biasa tidak dapat berperan. Bagi seorang pembunuh, selain memiliki cara membunuh yang ampuh, ia juga harus memiliki banyak keterampilan melarikan diri. Hanya dengan cara inilah dia bisa menjamin keselamatannya. Warna kulit Wenren Ye berubah beberapa kali. Dia akhirnya membuat keputusan. Sepertinya dia sangat tidak berdaya. Namun, dalam situasi seperti ini, selama dia bisa menyelamatkan nyawanya, dia tidak peduli tentang apapun. Tubuh Wenren Ye bersinar terang. Saat cahayanya menghilang, seluruh tubuhnya menjadi lesu. Sepertinya dia hanya memiliki tubuh dan tidak memiliki jiwa. Perubahan seperti itu menyebabkan Zhuokyu Bai mengerutkan kening, dan kemudian dia memikirkan sesuatu dan merasa khawatir. Namun, meski dia khawatir sekarang, itu tidak ada gunanya. Dia sudah tidak bisa bergerak, dan dia hanya harus menghadapi kematian. Di bagian belakang kastil Zhuokyu, Luoping dan yang lainnya ditutupi oleh cahaya kuning. Siang Wu Feng dan Tengguang disegel dalam kehampaan dan tidak bisa bergerak. Dua orang lainnya juga disegel dalam kehampaan. Mereka adalah Wu Feng dan Tengguang. Luoping melihat penampilan kedua orang ini dan mendesah dalam hatinya. Menurut rencana awalnya, dia akan membawa kedua orang ini ke gerbang surga misterius. Kini, dia hanya bisa menyerah. Bola cahaya di kehampaan akhirnya mencapai batasnya dan tiba-tiba meledak. Kekuatan ledakannya melonjak seperti planet yang meledak. Ki kematian yang dilepaskan dari bola cahaya menyerbu setiap inci ruang di kastil Zhuokyu. Ruang runtuh dan retakan muncul. Ketika Luoping melihat ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah diserang oleh dua celah spasial. Sepertinya dia benar-benar tidak beruntung. Badai spasial menyebar dengan sangat cepat, dan dengan cepat melanda Wu Feng dan Tengguang. Setelah itu, saudara magang junior siang dan dua saudara magang seniornya juga menghilang. Melihat musuh mereka akhirnya mati, Zhuokyu Yi dan Xia Yuhan merasa lega. Dalam waktu singkat, seluruh kastil Zhuokyu tersapu oleh badai spasial. Semuanya berubah menjadi ketiadaan kecuali cahaya kuning yang menyelimuti Luoping dan yang lainnya. Karena seluruh langit di atas kastil Zhuokyu disegel oleh mangkuk emas matahari gelap, penghalang ini diselimuti lapisan ki yang padat. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kastil Zhuokyu. Belum lagi, ada penghalang lain dari arah reinkarnasi mayat hidup di dalamnya. Pada saat siang Wu Feng ditelan oleh badai spasial, mangkuk emas matahari gelap yang melayang di atas kastil Zhuokyu kehilangan kendali dan langsung terbang keluar. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Badai spasial berlangsung selama setengah dupa. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang dapat dihancurkan di dalam penghalang telah hancur total beberapa kali. Ketika badai spasial menghilang, Luoping dan yang lainnya hanya melihat aliran udara yang kacau di sekitar mereka. Meski badai spasial berhenti, penghalang cahaya kuning masih belum hilang. Semua orang menduga itu mungkin karena ruang di luar masih kacau saat ini, sehingga penghalang cahaya tidak hilang. Demikian pula, penghalang yang dilepaskan oleh Arai tidak hilang. Hanya sembilan undet yang langsung menghilang saat bola cahaya meledak. Semua orang menunggu di penghalang cahaya kuning selama hampir setengah jam sebelum penghalang cahaya kuning akhirnya menghilang. Pita abu-abu dengan cepat terbang di depan semua orang. Karena penghalangnya telah hilang, pita abu-abu itu menghilang ke langit tanpa halangan apapun. Itu pasti Wenren Ye. Aku tidak menyangka dia akan bertahan dalam situasi seperti ini. Dia memang bukan pembunuh biasa. Melihat ke arah mana pita itu terbang, si Ayuhan berkata tanpa daya. Jika orang ini tidak mati, itu akan menjadi bencana bagi Kastil Suokiu. Lagi pula, aturan si pembunuh adalah bertarung sampai mati dengan, mangsanya. Kakak senior, ayo cepat pergi dari sini. Setelah sekian lama, aku khawatir Sekte Pilar akan mengirim lebih banyak orang ke sini. Saat Suokiuyi berbicara, sebuah cahaya menyala di tangannya. Sebuah miniatur kapal perang muncul di telapak tangannya. Dia dengan lembut melemparkannya, dan kapal perang itu menjadi lebih besar karena angin. Dalam sekejap mata, itu menjadi benda yang sangat besar. Semuanya, cepatlah. Saya menemukan aura mendekat. Saat ini, si Ayuhan tiba-tiba berkata dengan wajah serius. Dia mulai mendesak semua orang untuk naik ke kapal perang, dan dia terbang jauh untuk menjaga bagian depan kapal perang. Luoping juga menemukan auranya. Melalui kesadaran spiritualnya, aura ini seharusnya telah mencapai alam kehidupan surgawi. Itu mendekat dari langit. Suokiuyi dan orang-orang dari keluarga Suokiu sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka semua telah memasuki kapal perang. Luoping dan Wenliangzu juga ikut serta. Bagian dalam kapal perang itu sangat besar dan luas. Luoping melihatnya. Panjangnya setidaknya 5.000 kaki dan lebarnya 3.000 kaki. Kapal itu beberapa kali lebih besar dari kapal perang elang yang pernah dilihatnya sebelumnya. Kakak senior, cepatlah. Suokiuyi menyuntikkan kekuatan batin sejati ke dalam inti kapal perang. Lalu, dia memanggil si Ayuhan untuk datang. Tapi saat ini, sesosok muncul di depan semua orang. Ingin pergi? Anda harus meminta izin saya terlebih dahulu. Begitu orang ini muncul, dia langsung menyerang. Pelangi hijau dilepaskan dari telapak tangannya dan ditembakkan langsung ke Suokiuyi, yang berdiri di atas kapal perang. Dia sudah melihat bahwa Suokiuyi lah yang mengendalikan kapal perang itu. Potongan penghancuran guntur. Si Ayuhan berteriak dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang berubah menjadi petir dan menembus kehampaan untuk menemui pelangi hijau lawan. Petir dan pelangi hijau bertabrakan dalam sekejap. Keduanya mengandung kekuatan batin sejati dan kekuatan serangan yang sangat kuat. Saat mereka bentrok, api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dilepaskan. Kemudian, kedua belah pihak secara bertahap menghilang. Mereka berimbang. Pria itu memandang si Ayuhan dengan heran. Dia tidak percaya bahwa anak tahap jiwa primordial tahap akhir dapat menahan serangannya. Dia sangat marah dan menyerang lagi. Kali ini, sebuah cincin perak tiba-tiba muncul di tangan pria itu. Cincin perak itu lepas dari tangannya dan melayang di depannya. Pria itu menyatukan kedua jarinya dan melepaskan aliran kekuatan batin sejati ke tengah cincin perak. Cincin perak itu bergetar dan cincin perak yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran yang sama terbang keluar seperti babi betina yang melahirkan bayi. Cincin perak yang terbang dibagi menjadi dua kelompok. Mereka masing-masing membentuk barisan dan menyerang Si Ayuhan dan Zuo Kyuyi, yang berada di kapal perang. Si Ayuhan melihat ini dan berbalik dalam sekejap. Dia pertama kali menebas deretan cincin perak yang menyerang Zuo Kyuyi. Kemudian, dia bersiap menghadapi serangan di depannya. Namun, saat ini, deretan cincin perak yang menyerangnya hendak menghubunginya. Bahkan jika dia mengelak atau memblokir, itu sudah terlambat. Inilah hasil yang ingin dilihat oleh pria di seberangnya. Si Ayuhan segera mengambil keputusan. Dia tahu serangan ini tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, pedang di tangannya terbang seperti sambaran petir dan ditembakkan langsung ke sisi yang berlawanan. Dengan dentang, deretan cincin perak menghantam tubuh Si Ayuhan dan membuatnya terbang. Arah terbangnya dia kebetulan mengarah ke kapal perang. Meskipun dia terluka parah lagi, bibir Si Ayuhan membentuk senyuman. Ayo pergi. Setelah mendarat di kapal perang, Si Ayuhan langsung berkata. Saat ini, Zuo Kyuyi langsung mengendalikan kapal perang tersebut untuk terbang. Pada saat yang sama, sebuah batas muncul di sekitar kapal perang dan perlahan-lahan menutup hingga ke atas. Saat perbatasan akan ditutup, aliran cahaya terbang dan jatuh ke tangan Si Ayuhan, berubah menjadi pedang. Bila pedang itu ternoda oleh lapisan darah. Setelah perbatasan ditutup, kapal perang langsung terbang seperti meteor. Dalam sekejap mata, ia telah terbang puluhan mil jauhnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan para master tahap kehidupan surgawi tidak dapat menandinginya, apalagi orang yang terluka. Menutupi luka di dadanya, pria itu mendengus dingin. Melihat kapal perang di kejauhan, ekspresinya berubah beberapa kali. Dia segera berbalik dan pergi. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengejar ketinggalan, jadi dia tidak ingin menyanyiakan energinya. Senior Zhuokyu, kemana kita akan pergi sekarang? Di kapal perang, Luoping mau tidak mau bertanya. Dia awalnya berencana datang ke kastil Zhuokyu untuk menggunakan susunan transmisi untuk kembali ke sekte. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Sekarang dia tidak tahu kemana kapal perang itu terbang. Mungkin semakin jauh ia terbang, semakin jauh pula jaraknya dari sektenya. Jika itu masalahnya, dia tidak bisa mengikuti pihak lain. Saya tidak tahu kemana ia terbang. Kami hanya akan tahu kapan ia berhenti dengan sendirinya, kata Zhuokyu. Apa?